Siapa mereka? Melihat selusin sosok yang tiba-tiba keluar dari hutan lebat di depannya, hati Cu Hen menegang. Dia tanpa sadar melindungi Luo Mengcang di belakangnya, dan ekspresi kewaspadaan muncul di wajahnya. Ayah! Tapi kemudian, Luo Mengcang berteriak kaget. Ayah! Luo Qiong, kepala klan Luo, salah satu dari delapan klan besar kota bulan. Cu Hen terkejut. Ia melihat orang-orang yang datang tidak memiliki aura berbahaya, dan pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Pria itu mengenakan jubah brokat, dan dia memiliki sikap yang luar biasa. Wajahnya seperti batu giyok, dan dia terlihat sangat tampan. Tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan ada banyak rambut putih di pelipisnya, dan ada lekukan dangkal di dahinya. Ini jelas merupakan jejak yang ditinggalkan oleh kerja keras, angin, embun beku, hujan, dan salju selama bertahun-tahun. Meski begitu, pria parubaya di depannya tetap memiliki temperamen yang unik. Wanita muda. Orang-orang di belakang Luo Qiong membungkuh hormat secara serempak. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Luo mengecang berjalan di depan Cu Hen, tapi dia tidak segera kembali ke sisi Luo Qiong. Sebaliknya, dia menatapnya dengan heran. Luo Qiong tidak menjawab, tetapi menatap Cu Hen dengan matanya yang agak tua, dan berkata, bolehkah aku berbicara dengan putriku sendirian? Cu Hen tertegun, dan dia lengah. Tentu saja, dia segera menangkupkan tinjunya dan membungkuh dengan sopan. Junior Cu Hen menyapa kepala klan Luo. Luo Qiong mengangguk sambil tersenyum, tetapi emosi yang terkandung dalam senyuman ini sedikit rumit. Luo mengecang sedikit bingung, dan dia selalu merasa Luo Qiong sedikit aneh. Canger, ikut aku, kata Luo Qiong, dan memimpin dengan berjalan menuju jalan sempit di hutan. Pergi, aku akan menunggumu di sini. Kata Cu Hen lembut. Oke, Luo mengecang setuju dengan lembut, lalu pergi bersama Luo Qiong. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, tim lain muncul di tempat ini. Kelompok ini tidak lain adalah klan lain di kota bulan, dan master tinju Chang Yuanze termasuk di antara mereka. Hei hei, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Chang Yuanze memandang Cu Hen sambil bercanda dan berkata. Cu Hen mengerutkan alisnya dan mengabaikan pihak lain. Namun, yang mengejutkan Cu Hen, keluarga Luo tidak menyapa Chang Yuanze dan yang lainnya. Jelas sekali bahwa mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Melihat Cu Hen mengabaikannya, Chang Yuanze mencibir, apa yang masih kamu lakukan di sini? Apa hubungannya denganmu? Balas Cu Hen dengan sedikit tidak senang. Hei, semua orang di sini berasal dari kota akhir bulan milikku. Tidakkah kamu merasa merusak pemandangan berdiri di sini? Jika merusak pemandangan, kamu bisa pergi lebih jauh. Tidak ada yang memintamu berdiri di sini. Anda. Wajah Chang Yuanze tenggelam. Kata-katanya dibantah oleh Cu Hen, yang membuatnya merasa sedikit malu. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Cu Hen, jadi dia tidak berani mengambil tindakan. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan mencibir, huh, sejujurnya, kamu mengalahkan Tuan Muda Sue hanya karena segel kutukan roh surgawi. Kamu tidak memiliki banyak kemampuan. Jika saudaraku Chang Yuanze ada di sini, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menjadi juara pertemuan kode pedang. Chang Yuanze. Pemimpin dari empat Tuan Muda, Tuan Muda Yu. Mendengar nama ini, banyak orang yang sedikit banyak terlihat kagum di wajah mereka. Apakah kamu sudah selesai? Jawab Cu Hen acuh tak acuh. Huh, bagaimana kamu bisa menjadi tandingan luo mengcang dengan latar belakangmu? Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide ini. Sejujurnya, dia akan segera menjadi anggota keluarga Chang kami. Apakah tamu? Murid Cu Hen menyusut dan wajahnya menjadi sangat dingin. Hutan yang tenang dipenuhi aroma tanah yang segar dan lembab. Beberapa sinar matahari menyinari puncak pohon, membuatnya terlihat sangat lembut. Luo Qiong, yang berjalan di depan, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan berbalik. Matanya yang lembut dipenuhi dengan cinta kebapaan. Sepertinya kamu sangat menyukai pemuda itu. Luo mengcang tersenyum lembut dan matanya yang indah mengembara. Ya, dia memang sangat menarik bagiku dan dia memperlakukanku dengan sangat baik. Luo Qiong ragu-ragu sejenak dan berkata dengan susah payah, jika kamu harus memilih antara dia dan Chang Yuzeh, siapa yang akan kamu pilih? Siapa yang akan kamu pilih? Pertanyaan tiba-tiba membuat senyuman di wajah Luo mengcang membeku. Dia menatap kosong ke arah pria parubaya yang lembut di depannya. Dia adalah orang yang paling memahaminya. Siapa yang akan dia pilih? Tidak perlu menanyakan pertanyaan ini. Ayah, kamu. Luo Qiong tidak menghindari tatapan Luo mengcang, tetapi rasa bersalah di antara kedua alisnya semakin kuat. Maafkan aku, Sanger. Ini permintaan dari keluarga Chang. Luo mengcang bergumam. Luo Qiong mengangguk. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, terjadi insiden di kota Taixiao. Keluarga Luo diusir keluar kota oleh keluarga mu dan melarikan diri sampai ke kota ujung bulan. Untuk menghidupkan kembali keluarga, keluarga Luo tinggal di bawah atap orang lain dan seperti pelayan. Tidak ada seorang pun yang berhak menyalahkan Luo Qiong, bahkan Luo mengcang, karena dia tahu bahwa dia tidak pernah berbuat salah padanya selama ini. Saat itu, antara martabat dan keluarga, Luo Qiong memilih untuk merendahkan martabatnya dan melindungi keluarga. Sekarang, antara kebahagiaan dan keluarga, bagaimana pilihan Luo mengcang? Ayah, beri aku waktu. Aku pasti akan merebut kembali kota Taixiao dengan tanganku sendiri, Luo mengcang menatapnya dengan tegas dan berkata. Luo Qiong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya di belakang punggungnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa berbakatnya putrinya. Dia juga mengerti bahwa selama dia diberi waktu, keluarga Luo pasti akan makmur. Tetapi di saat yang sama, keluarga Chang juga mengetahui hal ini. Itulah mengapa keluarga Chang mengikatnya begitu cepat. Sambil menghela nafas panjang, Luo Qiong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika kamu menikah dengan Chang Yuze, keluarga Chang akan segera membantu kami kembali ke kota Taixiao, mengambil kembali pedang Taixiao, dan memenuhi keinginan kakekmu seumur hidup. Keluarga Chang, kepala dari delapan keluarga besar kota Ujung Bulan, adalah kekuatan kelas satu. Dengan kekuatan mereka, tidak akan sulit untuk menjatuhkan keluargamu di kota Taixiao. Bagaimana jika aku tidak bersedia? Luo mengcang mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Jika kamu tidak bersedia, keluarga Chang akan mengambil kembali semua properti keluarga Luo dan mengusir kami dari kota Ujung Bulan. Apa? Ekspresi Luo mengcang berubah. Dia mengepalkan tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Dia tidak pernah menyangka keluarga Chang akan mengancamnya dengan kondisi seperti itu. Menyita semua properti keluarga Luo berarti seluruh keluarga tidak akan punya apa-apa. Dan itu akan menjadi lebih sulit daripada saat mereka melarikan diri dari kota Taixiao. Hampir seribu orang di keluarga Luo akan menjadi tunawisma. Apa yang mereka andalkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka? Khususnya, ketika keluargamu di kota Taixiao mengetahui bahwa keluarga Luo telah kehilangan perlindungan dari keluarga Chang, kemungkinan besar mereka akan datang untuk menambah penghinaan terhadap luka tersebut. Pada saat itu, bahkan tidak akan ada tempat bagi keluarga Luo di wilayah seratus kerajaan yang luas. Artinya, kerja keras sepuluh tahun terakhir akan sia-sia. Lebih penting lagi, dengan cara keluarga Chang bertindak, sulit membayangkan cara apa yang akan mereka gunakan untuk membatasi pertumbuhan Luo mengcang di masa depan. Roda takdir seakan berputar dengan kecepatan tinggi. Luo mengcang bingung. Dia bukan orang yang egois. Itu bisa dilihat dari seberapa baik dia memperlakukan Chou Hen. Meskipun Chou Hen telah memperoleh sigil roh surgawi, Luo mengcang tetap berinisiatif memberinya sigil doppelganger. Namun, pilihan seperti itu seringkali merupakan pilihan tersulit. Setelah hening lama, Luo mengcang perlahan mengangkat kepalanya. Bulu matanya yang panjang berkibar lembut. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Suara tenangnya sedikit pucat. Luo kiyong tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia lalu menganggup dengan lembut. Serangkaian langkah kaki ringan membuat mata Chou Hen, yang menunggu dengan cemas, berbinar. Semua orang menoleh dan melihat Luo mengcang dan Luo kiyong, pasangan ayah dan anak perempuan, berjalan satu demi satu. Mengcang, Chou Hen dengan cepat menyapa mereka. Luo mengcang tersenyum ringan dan berkata, Ada apa? Kita sudah lama tidak bertemu dan kamu sudah merindukanku. Melihat pihak lain, depresi di hati Chou Hen tiba-tiba hilang. Di sisi lain, Chang Yuanze mencibir dan memandang Luo kiyong dengan penuh minat. Kepala keluarga Luo, bagaimana pembicaraannya? Tidak ada rasa hormat dalam kata-katanya yang sembrono. Meskipun keluarga Luo adalah salah satu dari delapan keluarga besar di kota Moonen, di mata keluarga Chang, keluarga Luo hanyalah seorang pelayan tanpa status. Luo kiyong tidak mengatakan apapun. Dia hanya memandang Luo mengcang dan Chou Hen dengan ekspresi yang rumit. Ayah, tunggu di sini sebentar. Oke, Luo kiyong menjawab. Setelah mengatakan itu, Luo mengcang meraih tangan Chou Hen dan pergi. Alirannya gemericik dan sungai mengalir. Aliran ceria mengalir melalui lembah. Bunga dan tanaman bermekaran di tepi sungai. Seekor kupu-kupu melompat-lompat di antara bunga-bunga seolah sedang mencari teman yang hilang. Di atas lempengan batu panjang di tepi pantai, dua orang duduk bersebelahan. Luo mengcang menyandarkan kepalanya di bahu Chou Hen. Tangan kanannya bertautan dengan telapak tangan Chou Hen. Tangan kirinya menghadap ke langit. Jari-jarinya yang putih dan ramping seindah batu giok di bawah sinar matahari. Luo mengcang mengayunkan tangan kecilnya dengan tenang seperti gadis lucu di sebelah. Apakah kamu tidak mempunyai sesuatu yang ingin kamu katakan kepadaku? Kenapa kamu hanya bermain sendiri? Chou Hen tersenyum lembut. Luo mengcang meletakkan tangan kirinya dan menjauhkan kepalanya dari bahu Chou Hen. Chou Hen memiringkan kepalanya dan menatapnya. Wajah cantiknya terpantul di matanya yang gelap. Itu? Itu, Luo mengcang menggigit bibir merahnya dan berkata dengan lembut. Sepertinya aku tidak bisa pergi jalan-jalan bersamamu. Aku harus kembali ke Moon End City. Kenapa kamu kembali? Apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah? Ya. Kalau begitu aku akan kembali bersamamu. Tidak perlu, Luo mengcang menggelengkan kepalanya. Kamu pergi sesuai keinginanmu dan aku akan mengikuti keinginanku. Chou Hen tidak mengerti. Di saat yang sama, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia menatap mata Luo mengcang yang mengelak. Apa yang telah terjadi? Chou Hen sedikit mengernyit. Matanya seperti obor. 542. Daun kekuningan meninggalkan dahan pohon besar di bawah hembusan angin sepoi-sepoi. Ia mendarat dengan ringan di permukaan sungai seperti kupu-kupu yang menari, menciptakan lingkaran riak halus. Saya akan menikah. Luo mengcang tidak lagi menghindari tatapan Chou Hen. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan nadanya terdengar sedikit acuh-ta'acuh, memberikan perasaan kebebasan. Chou Hen jelas tertegun sejenak. Dia menatap kosong ke mata besar dan jernih pihak lain. Lalu Chou Hen tersenyum dan berkata, Denganku. Tentu, saya setuju dengan usulan Anda. Luo mengcang juga tersenyum, tapi senyumannya agak kering. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, Maafkan aku. Riak lembut berdesir di mata Luo mengcang, seperti bunga kesedihan yang mekar samar-samar. Hati Chou Hen sedikit bergetar, tapi dia tetap memaksakan senyum dan berkata, Haha, sepertinya bukan aku. Bolehkah aku bertanya siapa yang begitu beruntung menerima belas kasihan nona Luo mengcang? Luo mengcang juga menggelengkan kepalanya, lalu dengan lembut mengucapkan beberapa patah kata, Chang Yuze. Chang Yuze. Mengenai nama ini, Chou Hen tidak tahu sudah berapa kali dia mendengarnya dalam beberapa bulan terakhir. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang belum pernah ia temui akan menjadi batu sandungan baginya. Chou Hen terdiam dan tidak bertanya lagi. Sebelumnya di pavilion pedang surgawi, Chou Hen sudah mengetahui tentang perubahan dan pengalaman keluarga Luo ketika mereka pindah dari kota Taixiao ke kota ujung bulan. Chou Hen pada dasarnya bisa menebak tujuan kunjungan Luo Qiong, dan dia juga bisa menebak isi percakapan keduanya tadi. Tidak bisakah kita pergi? Keduanya saling menatap dalam diam, dengan mata satu sama lain. Pada saat ini, Luo mengcang sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Chou Hen hanya merasakan sedikit aroma segar, lalu mulutnya ditutupi oleh bibir lembut. Hati Chou Hen bergetar. Lengannya melingkari pinggang ramping Luo mengcang, dan dia dengan lembut menghisap bibirnya yang seperti ceri. Rasanya hangat dan harum. Luo mengcang bersandar kepelukan Chou Hen dan mengambil inisiatif untuk melayani Chou Hen. Lidah mereka yang halus dan lincah terjalin satu sama lain, terkadang lembut, terkadang penuh kasih sayang. Segera, Luo mengcang melepaskan bahu Chou Hen. Mata mereka bertemu, dan mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Semoga kalian aman dan memiliki kehidupan yang damai. Jika kita tidak bertemu lagi, mari kita lupakan satu sama lain di Jianghu. Luo mengcang menyelesaikan kata-katanya dengan lembut dan dengan susah payah. Kemudian, tanpa menunggu Chou Hen memintanya untuk tinggal, dia bangkit dan bergegas pergi. Itu baru saja terjadi, dan sekarang terjadi badai salju. Chou Hen berdiri terpaku di tanah, menatap kosong pada sosok cantik yang semakin jauh. Luo mengcang tidak menoleh ke belakang dan segera menghilang dari pandangan Chou Hen. Sosok seperti peri itu sepertinya telah meninggalkan bekas di hati Chou Hen. Sekali disentuh, akan indah sekaligus menyedihkan. Ayah, ayo pergi. Bergegas kembali ke Luo Qiong, Luo mengcang berusaha terlihat sangat tenang, tetapi siapapun dapat melihat bahwa dia seperti gadis kecil yang kehilangan sesuatu yang penting. Ini merupakan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Luo Qiong hanya menghela nafas. Ada dua pemandangan di dunia ini yang orang tidak sanggup melihatnya. Salah satunya adalah tuan tua keluarga Luo, ayah Luo Qiong, Luo Yibai, yang tidak rela sebelum kematiannya. Aku harus merebut kembali kota Taixiao, aku harus mengambil kembali pedang Taixiao. Yang lainnya adalah Luo Mengcang yang memaksakan senyum dan berpura-pura tidak peduli. Luo Qiong hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Chang Yuze bisa disebut sebagai orang jenius nomor satu di wilayah prefektur, jadi bukan suatu keluhan bagi Sang R untuk menikah dengannya. Di sisi lain, Chang Yuze dan yang lainnya tertawa mengejek. Hei, aku sangat ingin melihat ekspresi pria itu sekarang. Apa lagi yang bisa dia miliki? Dia tampak seperti ikan mati. Ayo kembali ke kota ujung bulan. Kelompok itu perlahan-lahan menjauh, dan sosok muda itu tidak mengejar mereka. Hati Luo Mengcang dipenuhi dengan sedikit kelegaan dan kesedihan. Jika Qiong benar-benar mengejar mereka, dia tidak tahu apakah dia masih bisa mengeraskan hatinya. Untungnya, Qiong tidak muncul. Gemericik air masih deras, namun udara terasa agak sejuk. Qiong diam-diam berdiri di tempatnya, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia adalah manusia kayu. Keluar, berhentilah bersembunyi, kata Chu Hen dingin. Bang! Ah, Luki, kenapa kamu mendorongku? Aku tidak mendorongmu, itu suster sishu. Huaxue, aku tidak mendorongmu. Aku sedang bermain catur. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kitenglah yang menginjak kakiku. Sial, cantik, jangan salahkan aku. Aku sangat jauh darimu. Bersamaan dengan ledakan suara, beberapa sosok yang dikenalnya keluar dari hutan. Mereka tak lain adalah Fukin, Nongki, Zizhu, Huaxue, Luki dari dinasti angin berkabut, dan Kiteng dari dinasti batu raksasa yang telah menghilang selama beberapa bulan. Mereka berenam mengikuti Chu Hen ke Sekte Seribu Bangau, tetapi karena kepergian Chu Hen, mereka juga pergi satu demi satu. Tujuan Kin, Ki, Su, dan Hua adalah membawa Chu Hen kembali ke Gunung Kunliu untuk mengambil alih sebagai master sekte. Luki dan Kiteng menemani mereka mencari Chu Hen karena dia telah menyelamatkan nyawa mereka. Bagi mereka, tidak sulit menemukan Chu Hen. Bagaimanapun, persepsi kuat Nongki adalah sesuatu yang bahkan master sekte Gunung Kunliu, Gong Yang Yu, tidak dapat melakukan apapun padanya. Um, apakah kamu benar-benar tidak akan mengejarnya? Jika tidak, dia akan benar-benar pergi. Huaxue dengan hati-hati berjalan ke sisi Chu Hen, matanya yang besar bergerak sedikit, takut Chu Hen akan marah. Apa hubungannya denganmu? tatapan dingin Chu Hen membuat Huaxue ketakutan. Dia mengecilkan lehernya, menjulurkan lidahnya, dan buru-buru mundur. Nongki dan Zisu juga menggelengkan kepala ke arah Huaxue, menandakan bahwa dia tidak boleh berbicara sembarangan. Kemudian, Chu Hen tidak mengucapkan sepatah kata pun, berbalik, dan pergi sendirian. Melihat dia hendak pergi, Huaxue berteriak lagi, Hei, kamu mau ke mana? Kami telah mencarimu selama beberapa bulan. Berhenti berteriak, Fukin melangkah maju untuk menghentikannya. Sebagai pemimpin kelompok kecil, Fukin tidak hanya memiliki kultivasi tertinggi, tetapi bahkan pikirannya lebih tenang dibandingkan tiga lainnya. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Chu Hen, menggelengkan kepalanya, dan berkata, biarkan dia tenang sendiri. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Kepergian sekte-sekte besar menyebabkan daerah itu menjadi lebih tenang. Gerbang gunung pavilion pedang surgawi masih diselimuti lapisan kabut, dan cahaya biru setengah lingkaran besar menyelimuti area dalam pavilion pedang, membuatnya sulit untuk dideteksi. Setengah jalan mendaki salah satu puncak. Beberapa pemuda dan pemudi tampak sedikit bosan. Membosankan sekali. Kalian tetap di sini. Luki, ayo bermain. Huaxue membuang dua kerikil dengan santai, lalu mengedipkan mata ke arah Luki tidak jauh dari situ. Luki melirik ke puncak gunung, lalu menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak terlalu tertarik. Zisu tidak jauh dari sana berkata, Huaxue, jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu dapat memperkuat pohon jalanan. Kamu baru saja menjadi ahli tato spiritual belum lama ini, dan energi reiki terlalu dangkal. Kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Oke, Huaxue mencibir mulut kecilnya, menunjukkan ekspresi enggan. Seseorang akan datang. Pada saat ini, Nongki tiba-tiba berdiri, melihat ke arah tertentu di langit. Oh, siapa ini? Wajah semua orang tampak serius. Jangan gugup, ini nona silan. Silan. Mereka tercengang. Bagaimana dia tahu kalau mereka ada di sini? Tak lama kemudian, sosok muda dan cantik muncul di depan mereka. Dengan rambut ungu panjang yang indah, itu adalah silan, si cantik senja. Nona silan. Anda di sini. Silan mendarat dengan cepat dan tersenyum pada mereka. Silan telah mendengar tentang kemampuan kin, ki, su, dan hua dari cuhen. Kin memiliki kekuatan kultivasi terkuat dan bertanggung jawab melindungi semua orang. Nongki memiliki persepsi terkuat dan pandai melacak. Zisu adalah seorang ahli tato spiritual dengan pengetahuan mendalam dan mengetahui semua jenis susunan dan pola rune. Huaxue adalah seorang ahli tato spiritual di bidang pembuatan ramuan, dan dia bertanggung jawab atas keselamatan dan perawatan medis semua orang. Meskipun dia tidak tahu di mana mereka berada selama beberapa bulan ini, silan senang bertemu semua orang lagi. Nona silan, kenapa kamu ada di sini? Ki Teng bertanya. Saya merasakan aura cuhen, jadi saya datang untuk melihatnya. Silan menganggup dengan sedikit kesungguhan di matanya yang indah. Orang-orang dari sekte Shuro sedang memburu orang-orang dari sekte seribu bango kami, dan tetua pertama memerintahkan kami untuk berpencar dan mundur. Saya takut mereka akan melakukan sesuatu yang buruk pada cuhen, jadi saya pergi beberapa hari kemudian. Jadi begitu. Saudari silan sangat baik pada cuhen. Kalian harus bersama, meskipun luo mengcang juga sangat cantik, kata Huasue dengan santai. Huasue, jangan bicara omong kosong. Fukin menghentikannya dengan suara rendah. Aku tidak bicara omong kosong. Bagaimanapun, dia pergi dan akan menikah dengan orang lain. Apa yang kamu bicarakan, siapa yang pergi? Silan sedikit bingung. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Di bawah pertanyaan silan, mereka memberitahu silan apa yang telah mereka lihat. Namun, mereka tidak tahu mengapa luo mengcang pergi dan mengapa dia kembali. Silan sedikit mengernyit dan sedikit bingung. Luo mengcang penurut dan manis. Dia tidak terlihat seperti orang yang tidak punya hati. Kemungkinan besar ada alasan lain. Aku akan pergi menemuinya. Segera, silan pergi ke puncak gunung sendirian. Di puncak gunung, Chuhen duduk di atas batu besar dengan tangan di atas lutut. Dia menyilangkan jari di bibir dan memandang dunia indah di depannya dengan sepasang mata yang dalam. Angin di puncak gunung sangat kencang. Rambut panjang dan pakaiannya bergoyang tertiup angin. Wajahnya yang semakin dewasa sekeras batu, dengan ujung dan sudut yang berbeda. Kompetisi hari itu sangat seru. Suara lembut itu seintim gerimis. Silan duduk di sebelah Chuhen. Setiap gerakannya Saya sangat senang memiliki murid seperti Anda. Chuhen tidak berbicara seolah dia tidak mendengarnya. Apakah kamu keberatan jika aku duduk bersamamu sebentar? Silan tersenyum. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat menyukainya. Saya juga dapat melihat bahwa dia juga sangat dekat dengan Anda. Saya merasa kasihan kepada Anda. Chuhen akhirnya bereaksi dan berkata dengan suara rendah. Guru, Anda tidak perlu memberi pencerahan kepada saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Silan mengangkat alisnya sedikit dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Chuhen menarik nafas dalam-dalam. Matanya yang cerah seperti bintang di langit. Aura mendominasi yang tak terlihat muncul secara spontan. Dia berdiri seperti seorang raja yang memandang ke bawah ke gunung dan sungai. 543. Angin sepoi-sepoi dan angin pegunungan bertiup kencang, seperti kain kasa menyapu wajah. Berdiri di atas batu di puncak, Chuhen memancarkan aura mendominasi yang tak terlihat. Jangan licik lagi, keluar. Chuhen sedikit membalikkan tubuhnya dan berkata, Aduh, Luki, kamu menginjak kakiku lagi. Jangan menjebak kami, Huaxue, kitenglah yang menginjaknya. Sialan kamu, apa kamu sudah selesai? Kalian berdua yang mengintip. Siapa yang mengintip? Kami melihatnya secara terbuka. Ya. Mereka berjalan menuju Chuhen dan Silan dengan berisik. Huaxue diam-diam mengacungkan jempol dan berkata, Saudari Silan luar biasa. Dia tidak berbicara kepada kami seperti balok kayu selama tiga hari sebelum kamu datang. Silan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berdiri, kembali menatap Chuhen dengan matanya yang indah. Saya pikir Anda akan menemukan saya sebelum kompetisi kode pedang, kata Chuhen dengan santai. Mereka saling memandang, dan Huaxue memutar matanya dengan tidak puas. Itu bisa saja terjadi, tapi kakak senior Sishu dan aku ada sesuatu yang harus diselesaikan, jadi kami tertunda. Itu karena kamu menjadi ahli tato spiritual. Ya, bagaimana kamu tahu? Tunggu, intensitas energi reikimu sepertinya. Wah, kamu juga menjadi ahli tato spiritual. Huaxue terkejut. Dia melebarkan matanya dan tampak heran. Fukin, Nongki, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka ingat bahwa Chuhen hanyalah ahli tato spiritual tingkat tujuh sebelum mereka berpisah satu sama lain di sekte seribu bangau. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mencapai rana ahli tato spiritual yang sungguh menakjubkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Chuhen telah menjadi ahli tato spiritual tingkat sembilan ketika ia melahap, esensi raja binatang dari kaisar ular bersisik putih dan cairan jiwa manis dalam prasasti tersegel di hutan gunung Mang. Setelah itu, dia menghabiskan lebih dari 20 hari di paviliun pedang surgawi untuk menyiapkan formasi roh kekacauan kembar, menyelesaikan terobosan di kedua arah. Sambil menjadikan budidaya pencaksilat melangkah ke peringkat keempat alam penghancur kekosongan, tingkat energi reiki juga memasuki rana ahli tato spiritual. Apakah kamu memakan ramuan ajaib? Bahkan Tuhan muda suekalah darimu. Omong-omong, beberapa dari kami harus berlutut untuk menyaksikan pertarungan terakhir. Kiteng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum rumit. Chuhen mengangkat alisnya. Oh, kalian sudah sampai pada waktu itu. En, Luki mengangguk, melirik ke arah Fukin, dan berkata, kami tiba pada hari pertemuan besar Kitab Suci Pedang, tetapi situasinya terlalu kacau, jadi kakak Fukin meminta kami untuk menonton pertempuran secara rahasia dan datang mencarimu setelah itu. Pertemuan akbar telah berakhir, tapi kami tidak pernah menyangka bahwa kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi di pavilion Pedang Surgawi. Saat menyebutkan masalah ini, mata Chuhen tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit dingin. Mata King Ning bersinar dengan cahaya dingin. Kapan kamu berencana untuk kembali ke sekolah Kun Liu bersama kami? Fukin bertanya, nadanya masih datar seperti sebelumnya. Tidak sekarang. Chuhen menolak dengan datar. Mereka berhenti berbicara. Lagi pula, jika Chuhen tidak pergi, mereka berempat tidak bisa menculiknya secara paksa, apalagi silan ada di pihak Chuhen. Aku ingin meminta bantuanmu, tiba-tiba Chuhen berkata, matanya tertuju pada Luki dan Kiteng. Oh, minta bantuan kami. Keduanya jelas tercengang, kemudian Kiteng mengangkat kepalanya dan berkata, katakan, selama saya, Kiteng, bisa melakukannya, saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Saya juga, Luki menggema. Baik Luki dan Kiteng berhutang budi kepada Chuhen. Yang pertama diselamatkan oleh Chuhen di tanah penyegelan iblis di punggung bukit segudang binatang. Kiteng juga diselamatkan oleh Chuhen ketika dia berada di cincin hidup mati bersama seseorang di Sekte Seribu Bangau. Mengingat kembali, perjuangan enam negara dan pertempuran daftar surga di dinasti bintang suci, mereka adalah lawan. Sekarang mereka telah menjadi teman. Chuhen pertama kali berkata kepada Luki, saya ingin meminjam 20 ribu pasukan elit dari dinasti kabut berangin. Pinjam pasukan. Semua orang tercengang. Sebelum Luki sempat bertanya, Chuhen berkata kepada Kiteng, saya ingin meminjam 5 juta batu kristal asal bermutu tinggi dari Anda. 5 juta batu kristal asal bermutu tinggi. Menurut nilai tukar 100, itu adalah 500 juta batu kristal asal kelas menengah. Jika itu terjadi di masa lalu, ini jelas merupakan sosok astronomi yang bahkan tidak berani diimpikan oleh Chuhen. Lagi pula, ketika dia berada di Flaming Rain City, Chuhen hanya bisa mendapatkan 2 hingga 3 batu kristal asal kelas menengah sebulan. Orang bisa dengan mudah membayangkan perbedaannya. Terkesiap, Kiteng menarik napas sebelum dia mengangguk. Serahkan padaku. Tentu saja, Kiteng tidak mampu membeli 5 juta batu kristal asal bermutu tinggi. Namun, dia didukung oleh keluarga kekaisaran dinasti batu besar. Bagi keluarga kekaisaran, 500 juta batu kristal asal kelas menengah bukanlah hal yang berlebihan. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika pihak lain bersedia mengeluarkan uangnya. Kamu ingin pasukan apa? Luki bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan mengetahuinya. Bisakah kamu mendapatkannya? Seharusnya ini bukan masalah besar, tapi aku harus mendapatkan segel komandan yang mulia Misty Win terlebih dahulu. Misty Win Empress adalah satu-satunya penguasa wanita dari enam dinasti, dan Luki adalah murid pribadinya. Tidak sulit baginya untuk mengerahkan 20 ribu tentara. Instruktur, saya ingin Anda pergi ke sekte seribu bangau. Chuhin memandang Silan dan berkata. Silakan, Silan membuka bibir merahnya dan berkata. Bantu aku mengundang, Arai Absolut, Yan Han Liu. Yan Han Liu. Silan tampak terkejut. Kamu membutuhkan ahli tato spiritual. Chuhin mengangguk. Itu benar. Kalau begitu, haruskah kami membantu? Hua Sui langsung bertanya. Chuhin melirik Fukin, yang tanpa ekspresi, lalu menjawab, Ya, jika Anda mau. Momo-mong-mong, apa yang ingin kamu lakukan? Fukin berkata dengan suara rendah. Kelopak mata Chuhin bergerak-gerak. Dia mengangkat tangannya dan menjentikan lengan bajunya. Menunjuk ke cakrawala luas di depannya, sikapnya yang mengesankan seperti pelangi. Hancurkan kota Taik Siau. Apa? Ekspresi beberapa dari mereka berubah drastis. Gila, ini benar-benar gila. Tidak peduli seberapa lemahnya kota Taik Siau, kota itu tetap merupakan kekuatan kelas 2. Klanmu memiliki banyak ahli, dan selain beberapa klan dan sekte kelas 1, tidak ada yang berani memprovokasi klanmu. Dengan hanya 20 ribu tentara, mereka akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Hasil satu-satunya adalah kekalahan telak. Chuhin, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Bahkan jika kita mengirim semua pasukan dinasti angin berkabut, kita tidak akan mampu menjatuhkan kota Taik Siau. Tidak mungkin. Luki mencoba membujuknya. Namun, mata Chuhin mengandung aura mendominasi yang kuat dan kepercayaan diri yang teguh. Aku akan mengembalikan 20 ribu pasukan yang kupinjam darimu. Jika ada satupun yang hilang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau padaku, Chuhin. Bukan itu maksudku, bantah Luki. Jika kamu percaya padaku, segera mobilisasi pasukan. Chuhin tidak menjelaskan hal lain. Matanya menjadi dalam dan bibirnya bergerak sedikit. Dia bergumam pelan, aku tidak punya banyak waktu lagi. Luki ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Silan menatap pemuda di depannya. Dia tampak linglung. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti hadiah apa yang akan diberikan Chuhin padanya. Namun, di mata semua orang, ini adalah pertarungan yang pasti mereka akan kalah. Mereka bahkan tidak perlu mencoba. Kecuali Kizang, Master Sekte dari Sekte Seribu Bangau, secara pribadi turun tangan. Namun, Sekte Seribu Bangau tidak memiliki dendam dengan kota Taixiao di masa lalu, dan mereka harus mempertimbangkan faktor kuat dari Sekte Shuro. Oleh karena itu, sulit untuk meminta bantuan Kizang. 544. Kota Ling. Ini adalah kota berukuran sedang yang ramai. Letaknya lebih dari 200 km barat daya kota Taixiao. Kota ini bisa dianggap sebagai kota tetangga terbesar di sekitar kota Taixiao. Di Kedai Te Antik, empat wanita dan seorang pria duduk mengelilingi meja persegi. Ada beberapa piring kue kering dan sepoci teh panas mengepul di atas meja. Oh, enak sekali. Tehnya juga enak. Kalian harus makan juga. Huasue menggenggam tangan kecilnya yang berminyak dan memasukkan kue-kue ke dalam mulutnya sambil bergumam tidak jelas. Zisu dan Nongki menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka dengan bercanda bertanya-tanya apakah gadis ini adalah reinkarnasi dari hantu kelaparan. Nafsu makannya selalu baik, apapun yang terjadi. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Fukin mengalihkan pandangannya ke sosok muda yang duduk di sisi dalam. Pada saat ini, Chu Hen sedang membaca peta di atas meja dengan cermat. Koordinat di peta sangat detail. Itu adalah peta rincin kota Taiksiao. Ini dibeli oleh Chu Hen di toko setengah jam yang lalu. Ya, jawab Chu Hen lembut. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Fukin mau tidak mau menganggapnya lucu. Dia menjawab dengan dingin, tidakkah menurutmu ini hanya membuang-buang waktu? Jika Anda ingin menghancurkan kota Taiksiao, hanya ada satu cara. Dan itu adalah kembali ke Sekte Kun Liu bersama kami. Setelah Anda mengambil alih sebagai pemimpin Sekte, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Aku tidak punya banyak waktu. Suara Chu Hen masih acuh tak acuh. Lelucon yang luar biasa. Fukin mencibir dengan jijik. Dia mengakui bahwa Chu Hen sangat kuat. Apalagi di antara teman-temannya, dia bahkan lebih menonjol. Dia memiliki bakat dan basis budidaya yang sangat tinggi. Namun, kekuatan keseluruhan klanmu di kota Taiksiao berada di puncak klan kelas 2. Kekuatan seperti ini setidaknya akan membuat ahli tahap mendalam bumi menahan bentengnya. Orang ini saja sudah cukup untuk memusnahkan 20 ribu tentara yang dipinjam Chu Hen. Ini tidak ada bedanya dengan melempar telur ke batu. Itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Itu sepenuhnya bunuh diri. Sebelumnya, Fukin hanya berpikir bahwa Chu Hen gelisah dan impulsif. Itulah sebabnya dia mengatakan hal yang konyol. Yang mengejutkannya, Chu Hen benar-benar meminta Silan pergi ke fraksi seribu bango untuk meminta bantuan Yan Han Liu, meminta Kiteng untuk meminjam 500 juta kristal esensi kelas menengah dari dinasti batu raksasa, dan meminta Lu Qi untuk meminjam 20 ribu tentara. Dari dinasti angin berkabut, Fukin dan yang lainnya semakin sulit memahami tindakan Chu Hen. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan terus mengejar Master Sekte Gong Yang, Fukin berkata dengan agak marah. Zisu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Gong Yang Yu telah memberikan token perintah pemimpin Sekte dan pedang Ran Biru kepada Chu Hen, yang sama saja dengan mengikat mereka bersama dengannya. Dengan tidak adanya Gong Yang Yu, mereka hanya bisa mengikuti Chu Hen. Saya tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Anda. Chu Hen akhirnya mengangkat kepalanya. Dia memandang mereka dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa tinggal di kota ini dan menungguku. Jika Anda mempercayai saya, mohon jangan mencoba membujuk saya dalam beberapa hari mendatang. Tentukan pilihanmu, kata Chu Hen setelah jeda. Fukin mengerucutkan bibir merahnya dan mendesah pelan. Apakah kita punya pilihan? Zisu tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya saat dia bermain catur. Hua Sui juga berhenti makan dan minum. Sudah bertahun-tahun sejak mereka meninggalkan Sekte Kun Liu, dan mereka menemui rintangan di mana-mana. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, mereka akhirnya menemukan Gong Yang Yu, namun kini target mereka beralih ke Chu Hen. Mereka mengira Chu Hen akan lebih mudah ditangani daripada Gong Yang Yu. Siapa sangka tindakan Chu Hen akan membuat mereka semakin tidak berdaya? Sekarang suasana sudah sepi, obrolan di meja lain menjadi sangat keras. Saya tidak menyangka upacara akbar provinsi akan begitu kacau tahun ini. Kasihan sekali pavilion pedang surgawi. Pavilion pedang surgawi tidak ada hubungannya dengan kami. Momo-ngomong, sebelum kompetisi, saya cukup optimis dengan para jenius di kota Taik Siaw kami. Saya tidak menyangka mereka akan kalah telak. Itu benar. Saya mendengar salah satu lenganmu Yifeng diledakan oleh Chu Hen itu. Sangat kejam. Saya mendengar bahwa tuan-tuamu sangat marah dan diam-diam mencari keberadaan Chu Hen untuk membalas dendam. Apakah kamu serius? Bukankah itu sedikit tidak pantas? Di arena pertarungan, hidup dan mati bergantung pada takdir. Siapa yang peduli apakah itu pantas atau tidak? Sekarang kekuatan besar di provinsi ini berada dalam kekacauan, siapa yang punya waktu untuk peduli dengan hal ini? Itu benar. Pavilion pedang surgawi telah jatuh, dan tanpa sekte hegemonik yang mengendalikan mereka, kekuatan besar di sekitarnya pasti akan menjadi gelisah. Sepertinya tahun ini akan menjadi tahun yang penuh peristiwa. Orang-orang sibuk di sekitarnya semua mengobrol dengan penuh semangat, cangkir anggur mereka berdenting seperti simfoni alat musik. Chu Hen sepertinya tidak mendengarnya, masih tenggelam dalam pikirannya sambil melihat peta di depannya. Beberapa hari kemudian, pada malam hari, puncak sepuluh li di luar kota Ling. Langit dipenuhi bintang-bintang, dan bulan sabit seperti kail, tajam dan mendominasi seperti masa muda. Chu Hen berdiri di tepi tebing dengan mata terpejam, dan aura dingin terpancar dari tubuhnya. Keempat gadis itu, Kin, Ki, Su, dan Hua, berdiri diam di belakangnya, masing-masing berpikir keras. Mereka di sini, Nongki berkata dengan suara rendah. Astaga! Segera setelah dia selesai berbicara, beberapa berkas cahaya seperti meteor yang menyelaukan melesat ke langit, dan aliran udara yang kuat melonjak. Detik berikutnya, tujuh atau delapan pemuda dan pemudi mendarat dengan mantap di depan Chu Hen dan yang lainnya. Itu tidak lain adalah anggota sekte Seribu Bango yang dipimpin oleh Silan. Dibandingkan dengan Ki Teng dan Luki, mereka tentu saja yang tercepat. Chu Hen. Mentor, kamu di sini. Chu Hen tersenyum dan memandang orang-orang di sekitar Silan. Selain Yan Han Liu, bahkan Hong Lian pun ada di sini. Chu Hen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Silan benar-benar akan mengundang begitu banyak ahli tato spiritual, dan semuanya telah mencapai rana ahli tato spiritual. He he, kakak muda Chu Hen, kenapa kamu memanggil kami begitu terburu-buru? Yan Han Liu berjalan sambil tersenyum dan berkata, saudari muda Silan telah membawakan semua ahli tato spiritual dari sekte Seribu Bango kami untukmu. Hati Chu Hen menghangat. Dia menatap Silan dengan rasa terima kasih dan menangkupkan tangannya ke arah yang lain. Salam, kakak dan adik senior. Saya, Chu Hen, akan mengingat kebaikan Anda dengan datang membantu saya. Kata-kata senior Chu Hen terlalu serius, kata seorang pria muda dengan penampilan sederhana dan jujur. Omong-omong, jika senior tidak memblokir bocah cilik dari sekte Asura, Langli, selama ujian murid, aku khawatir aku sudah kehilangan nyawaku di bawah pedang pencuri itu. Segera setelah saya mendengar bahwa kakak senior Silan ingin membantu Anda, saya setuju tanpa memikirkannya. Chu Hen tiba-tiba menyadari mengapa orang ini tampak familiar. Dia adalah murid dari Aula yang dia selamatkan secara sepintas. Chu Hen, ayo kita hentikan formalitasnya. Hong Lian berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut, mengapa kamu memanggil kami ke sini? Saya mendengar dari gurumu bahwa itu karena mengcang. Setelah Chu Hen membunuh Langli, hubungan antara Hong Lian dan Silan menjadi lebih tenang. Kebencian di antara mereka sudah lama hilang. Chu Hen sedikit menganggup dan mengangkat ke lopak matanya. Semuanya, aku akan berterus terang. Aku ingin menjatuhkan kota Taiksiao sesegera mungkin. Apa? Mendengar ini, satu-satunya kata yang muncul di benak semua orang adalah gila. Apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah? Atau apakah aku salah dengar? Semua orang memandang Chu Hen dengan heran, sementara Silan, yang berdiri di samping, tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Haha, kakak muda Chu Hen, kata-katamu sungguh mengejutkan, kata Yan Han Liu sambil tersenyum. Chu Hen tenang dan tenang saat dia dengan tenang menjawab, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran. Kamu hanya perlu membantuku mengatur teknik rune. Kata-kata Chu Hen membuat semua orang tercengang sekali lagi. Mereka tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran. Lalu siapa yang akan pergi? Pada saat ini, semua orang memandang Chu Hen dengan tatapan aneh. Mereka berpikir, apa sebenarnya yang ada di kepala orang ini? Jika bukan karena fakta bahwa Chu Hen telah mengalahkan Tuan Muda Darasuehe dalam satu gerakan selama pertemuan besar hukum pedang sepuluh hari yang lalu, semua orang akan berbalik dan pergi tanpa berpikir dua kali. Hanya mimpi bodoh jika mereka ingin menghancurkan kota Teixiao hanya dengan sedikit orang. Setelah keheningan yang aneh, Yan Han Liu adalah orang pertama yang bertanya, apa yang perlu kami lakukan? Chu Hen mengangkat kelopak matanya, dan dia melihat tekad di mata Yan Han Liu. Kemudian, Red Lotus juga sedikit mengangkat alisnya, Nak, aku sudah bilang kalau kamu berani menyakiti Mengcang, aku tidak akan membiarkanmu. Katakan, bagaimana Anda ingin kami membantu Anda? Kemudian, mata para ahli tato spiritual lainnya juga menjadi tegas. Entah bagaimana, mereka sepertinya melihat aura pencegah dan dominasi yang tak terlihat dari Chu Hen, yang membuat mereka mau mencoba untuk percaya padanya. Keesokan harinya, Ki Teng kembali. Dia juga membawa kembali 50 cincin penyimpanan. Setiap cincin berisi 100 ribu batu kristal primordial tingkat atas, yang merupakan kekuatan cadangan perbendaharaan dinasti Boulder. Beberapa hari kemudian, Luki juga datang menemui yang lain. Dia tampak lelah bepergian karena perjalanan bola balik yang terburu-buru. Ketika dia menyerahkan segel komandan kepada Chu Hen, senyum nyaman muncul di wajahnya. Saya telah memenuhi harapan Anda. Sekarang 20 ribu tentara elit ditempatkan di Lembah Sungai Hitam, 300 km selatan kota Taiksiao, menunggu penempatan. Terima kasih. Chu Hen menganggup penuh terima kasih. 20 ribu tentara. Yan Han Liu dan yang lainnya bingung sekaligus terkejut. Apakah Chu Hen berniat menaklukkan kota Taiksiao dengan 20 ribu tentara ini? Sangat sulit untuk dibayangkan. Di mata orang-orang biasa, pasukan suatu dinasti memang sangat kuat, tetapi bagi kekuatan seperti kota Taiksiao, itu bukanlah ancaman sama sekali. Terlepas dari keraguan mereka, mereka masih ingin menunggu Chu Hen memberitahu mereka idenya secara langsung. Lembah Sungai Hitam Curam, dan menghindari jalan utama. Itu tempat yang bagus untuk bersembunyi, Gumam Chu Hen. Banyak negara sering melatih pasukannya di alam liar. Lembah Sungai Hitam adalah tempat yang sepi, jadi orang tidak akan curiga, jelas luki. Chu Hen menganggup. Memang benar, bahkan jika seseorang menemukan 20 ribu prajurit dinasti angin berkabut, mereka tidak akan menghubungkan mereka dengan kota Taiksiao. Bahkan jika ada 200 ribu tentara, mereka tidak akan mengira mereka ada di sini untuk berurusan dengan keluarga mu di kota Taiksiao. 545. Ku. Kabut putih pagi hari bergema dengan kicauan burung tak dikenal. Sebelum langit benar-benar cerah, kedalaman lembah Sungai Hitam sudah menjadi semarak. Tuan Luki, kamu di sini. Saya akan segera memberitahu Jenderal Chang Chi. Di pintu masuk kam yang baru dibangun, beberapa tentara lapis baja yang memegang senjata tajam dengan hormat memberi hormat kepada Luki dan memimpin kelompok menuju kam. Kam itu dikelilingi pagar yang terbuat dari tunggul pohon tajam, dan penjaga berdiri di dua menara pengawas yang tingginya puluhan meter. Tentara berpakaian rapi berpatroli di sekitarnya, dan seluruh kam dipenuhi dengan suasana husyuk dan bermartabat. Tentara ini adalah salah satu singa paling elit dari dinasti angin berkabut kita, yang disebut Pasukan Gigi Naga. Mereka memiliki disiplin militer yang ketat dan sangat disiplin. Luki menjelaskan kepada Chu Hen dan kelompoknya. Chu Hen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Segera, tirai tenda paling tengah dibuka, dan seorang Jenderal Parubaya dengan tubuh kekar dan janggut lebat melangkah keluar. Di sampingnya ada dua wakil Jenderal. Mereka juga gagah berani dan luar biasa, serta memiliki sikap yang agak anggun. Jenderal Chang Chi memberi salam pada Tuan Luki. Chang Chi menangkupkan tinjunya, berlutut dengan satu kaki, dan memberi hormat dengan hormat. Dua wakil Jenderal di sampingnya juga melakukan hal serupa. Jenderal Chang, tolong bangkit, kata Luki. Terima kasih Tuan. Ketiganya berdiri. Luki mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah Chu Hen di sampingnya, dan berkata, Jenderal Chang, sesuai perintah yang mulia, Tuan Muda Chu Hen ini memegang lambang tentara gigi naga. Semua perintahnya setara dengan perintah yang mulia. Oh! Chang Chi sedikit mengernyit, dan menatap Chu Hen dengan sedikit kebingungan. Untuk seorang Jenderal seperti dia yang telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi sombong. Jika bukan karena identitas khusus Luki, dia tidak akan menerima perlakuan, berlutut dengan satu lutut. Terlebih lagi, Chu Hen masih muda, dan Chang Chi belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika dia harus sepenuhnya mendengarkan perintah Chu Hen, dia sedikit banyak akan merasa tidak puas. Meskipun dia tidak puas, Chang Ke masih menangkupkan tinjunya dan melakukan gerakannya. Jenderal Chang Ke menyapa Tuan Muda Chu Hen, jika Tuan Muda memiliki instruksi, jangan ragu untuk berbicara. Siapapun dapat mendengar sedikit ejekan dalam nada bicara Chang Ke. Chu Hen tidak marah, hanya tersenyum tipis. Saya tidak berani memberi Anda instruksi, tapi saya membutuhkan bantuan Jenderal Chang. Melihat Chu Hen mengaku kalah, Chang Ke menjadi semakin sombong. Mengabaikan kehadiran Luki, dia membalikkan tubuhnya ke samping dan mengangkat kepalanya, mengabaikan Chu Hen. Ketika Hua Sui melihat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu sangat tidak bijaksana. Chu Hen dari keluarga kami hanya bersikap sopan kepadamu, tetapi kamu bertingkah sangat tinggi dan perkasa. Sudut mata Chang Ke menyipit, dan dia berteriak dengan dingin, Huff, gadis kecil, kamu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jenderal ini telah menjelajahi medan perang selama puluhan tahun, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan menghancurkan ribuan kota. Bagaimana bisa giliranmu menceramahiku? Ha, kamu luar biasa, kamu luar biasa, oke. Mengapa Anda tidak bangkit mengikuti angin dan terbang hingga sembilan puluh ribuli? Hua Sui, jangan kasar, teriak Fukin. Chang Ke mengerutkan kening, dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Hua Sui cemberut, menggelengkan kepalanya, dan tertawa nakal. Jika kamu begitu hebat, kenapa kamu tidak naik ke surga? Kamu, Chang Ke sangat marah hingga wajahnya memerah, dan asap keluar dari lubangnya. Yang lain hampir menderita luka dalam karena menahan diri, dan Yan Han Liu tidak bisa menahan tawa. Haha, gadis kecil, kamu sungguh manis sekali. Tidak apa-apa, sedikit lucu. Fukin dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Hua Sui. Sejak gadis ini bertemu dengan Chu Han, dia menjadi semakin tidak terkendali. Namun, Chu Han tampaknya tidak peduli dengan hal ini, dan emosinya tidak banyak berubah. Jenderal Chang, gadis kecil ini tidak peka, dan saya minta maaf. Saya harap jenderal itu murah hati dan tidak mengambil hati, kata Chu Han dengan tenang. Wajah Chang kemuram, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia laki-laki, dan berdebat dengan seorang gadis kecil memang merendahkan martabatnya. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Chu Han, dan berkata dengan tidak senang, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Setelah ini selesai, kita masih harus kembali ke dinasti. Chu Han mengangguk, dan berkata, aku ingin tahu berapa banyak pemanah yang dimiliki tentara naga Fang. Hah, Chang ke menepuk dadanya, dan menjawab dengan bangga, bawahanku semuanya pemanah. Cek, kamu membual. Hua Sui tiba-tiba berkata, Anda, Hua Sui, kamu salah paham, Luki buru-buru menasihati. Luki segera menghentikannya. Prajurit Jenderal Chang semuanya berpengetahuan luas. Mereka mahir bertarung di darat, menunggang kuda, dan memanah. Melihat Luki memujinya, kemarahan Chang keberubah menjadi kegembiraan, dan senyuman bangga muncul di wajahnya. Benar-benar, Hua Sui berkata dengan ragu. Huff, aku tidak akan berdebat dengan gadis kecil sepertimu. Kata-kata bukanlah bukti. Jika kamu meragukanku, aku akan menunjukkan kemampuan memanah mereka. Hua Sui merasa sedikit bersalah, tapi Chu Han sedikit mengangkat alisnya, mengangkat tangannya, dan berkata, itu bagus. Sesaat kemudian, di bawah pimpinan Chang ke, rombongan tiba di tempat latihan di belakang kam. Wakil Jenderal Liu, temukan sepuluh orang. Ekspresi Chang ke seperti emas sejati dan tidak takut api. Ya, dengan sangat cepat, Wakil Jenderal Liu menemukan sepuluh tentara. Di lapangan latihan, sepuluh target disusun berturut-turut. Sepuluh tentara dengan busur di tangan dan anak panah di punggung berdiri seratus langkah jauhnya. Saudaraku, teman-teman ini ingin melihat kemampuan memanahmu. Lakukan dengan baik, teriak Wakil Jenderal Liu dengan keras. Dipahami. Sepuluh orang itu menjawab serempak. Chu Han, Si Lan, Yan Han Liu, Lu Qi, dan yang lainnya berdiri di bawah lapangan, menonton dengan tenang. Anak panah ditarik, dan tali busur ditarik, menghasilkan suara, K, yang dalam. Kesepuluh prajurit itu kokoh seperti gunung, dan postur mereka lurus. Mata tajam mereka tertuju pada sasaran di depan mereka. Busur mereka seperti bulan purnama, dan aura mereka sangat menakjubkan. Aduh! Dalam sekejap, udara sedikit bergetar, dan sepuluh anak panah ditembakkan pada saat bersamaan. Dengan suara sedikit gemetar, mereka semua mendarat tepat sasaran di tengah sasaran. Bagus! Para prajurit di bawah lapangan bersorak, dan wajah sepuluh orang itu dipenuhi rasa bangga. Namun, ekspresi Chu Han tenang tanpa riak, seolah dia tidak terlalu terkejut. Changke melihat ini, dan sudut matanya menyipit. Dia kemudian menatap Wakil Jenderal Liu, dan Wakil Jenderal itu mengangguk, mengangkat tangannya, dan berteriak, mundur seratus langkah lagi. Ya, sepuluh tentara itu mundur seratus langkah lagi, yang berarti mereka berjarak 200 langkah dari sasaran. Jarak seperti ini sulit bagi sebagian besar prajurit. Tapi mereka masih punya kartu di lengan mereka, dan di bawah instruksi Wakil Jenderal Liu, mereka menarik busur. Siu! Diiringi dengan suara cepat anak panah yang menembus udara, sepuluh anak panah itu meninggalkan serangkaian bayangan, dan sekali lagi mendarat dengan kuat di sasarannya. Hahaha, bagus. Changke mengelus janggut di dagunya. Tapi ketika dia melihat ke arah Chu Han lagi, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia melihat bahwa Chu Han masih tanpa ekspresi dan tidak tergerak. Orang ini. 546. Mundur seratus langkah lagi. Melihat wajah Chu Han yang masih tanpa ekspresi, Changke mengatupkan giginya dan berteriak keras. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat latihan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gempar. Bahkan sepuluh prajurit itu mengungkapkan ekspresi yang agak bermartabat saat mereka sedikit mengerutkan alis mereka. Dikatakan bahwa seseorang dapat menembakkan daun willow dari jarak seratus langkah. Ini sudah bisa dianggap sebagai pemanah yang luar biasa. Jarak tiga ratus langkah merupakan ujian besar bagi kekuatan dan penglihatan seorang pemanah. Penglihatan orang normal bahkan tidak akan bisa melihat dengan jelas sasaran tepat sasaran, apalagi mengenainya. Sepuluh tentara itu menahan tekanan dan mundur tiga ratus langkah. Gambarkan busurnya. Di bawah komando wakil Jenderal Liu, semua orang memasang tali busur, dan mata tajam mereka seperti elang saat mereka menatap sasaran di depan mereka. Seluruh bidang pelatihan menjadi sunyi. Semua prajurit sangat gugup sehingga mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Bahkan Changke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, jantungnya berdebar kencang. Retakan. Tali busur yang kencang terus-menerus meregang keluar, dan udara terdengar sedikit bergetar. Sepuluh tentara mulai melepaskan kekuatan batin sejati dari tubuh mereka. Benang cahaya muncul, menutupi lengan mereka dengan ekspresi serius yang tidak normal. Lepaskan anak panahnya. Suara dingin dan tegas terdengar, dan dengan suara, wus, sepuluh anak panah tajam ditembakkan dari tali busur, meninggalkan serangkaian bayangan di udara saat mereka mengenai sasaran. Ci, ci, ci. Sepuluh suara teredam terdengar berturut-turut, dan sepuluh anak panah dengan kuat mengenai sasaran. Lebih dari separuhnya tepat sasaran, dan yang terburuk masih terjadi di ring kelima. Hasil seperti ini memang patut disebut bangga. Bagus. Luar biasa. Penonton bersorak lagi dan lagi, dan segala macam sorak-sorai terus terdengar. Changke juga menghela nafas lega. Setidaknya dia tidak kehilangan muka, dan performanya bisa dibilang stabil. Tidak buruk. Hua Sui, yang sebelumnya bertengkar dengan Changke, juga bertepuk tangan sebagai tanda penghargaan. Namun, Cu Hen menyipitkan matanya dan menyilangkan tangan di depannya, ekspresi termenum di wajahnya. Apa? Apakah Tuan Muda Cu Hen masih belum puas? Changke akhirnya sedikit marah. Orang ini jelas-jelas datang untuk menimbulkan masalah. Jika kamu masih berpikir kami tidak cukup baik, sebaiknya kamu mencari orang lain. Semua orang memandang Cu Hen. Sejujurnya, tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Cu Hen. Kekuatan dan standar pasukan gigi naga memang menakjubkan, namun di mata para ahli di kota Taik Siau, mereka sangatlah rentan. Saat ini, Cu Hen maju selangkah dan melambaikan tangannya. Hembusan angin kencang terjadi di tempat latihan. Pasir dan batu di tanah beterbangan, dan debu beterbangan kemana-mana. Kemudian, anak panah yang mengenai sasaran justru meleset dari sasaran dan jatuh ke tanah akibat tertiup angin. Apa maksudmu? Changke berteriak dengan suara rendah. Cu Hen mengangkat ke lopak matanya dan menjawab dengan lemah, sebuah anak panah yang bahkan dapat tertiup miring oleh angin, dapat dilihat betapa buruknya daya tembusnya. Saya ingin bertanya kepada Jenderal Changdi, apakah anak panah seperti itu masih dapat melukai orang? Anda. Mata Changke menjadi dingin, dan dia berteriak dengan tegas, saya ingin bertanya orang biasa mana yang dapat menahan kerusakan akibat panah seperti itu. Cu Hen menatapnya dengan serius, lawan kita bukanlah orang biasa. Demikian pula, jika target Jenderal Changke selalu orang biasa, saya khawatir pasukan gigi naga akan selalu berada di level ini. Seorang Jenderal yang bermartabat diberi pelajaran oleh Cu Hen, yang membuat Changke sangat marah. Lalu, Cu Hen tiba-tiba berjalan ke sisi salah satu pemanah dan berkata, bisakah Anda memberi saya anak panah? Pemanah itu tertegun pada awalnya. Karena kekasaran Cu Hen kepada Changke, dia ingin menolak permintaan Cu Hen. Tapi begitu dia melihat mata Cu Hen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil anak panah dan menyerahkannya padanya. Semua orang memandang Cu Hen dengan rasa ingin tahu, apa yang akan dia lakukan. Berdengung. Detik setelah Cu Hen mengambil anak panah, aliran energi Reiki yang kuat dilepaskan dari istana pil lumpur miliknya. Pola cahaya terang naik ke ujung jarinya, dan kemudian langsung berubah menjadi selusin jimat aneh. Jimat berwarna-warni, seperti kupu-kupu spiritual yang indah, melayang di sekitar telapak tangan Cu Hen, dan kemudian dengan cepat disusun menjadi untayan jimat. Di bawah kendali Cu Hen, jimat diarahkan ke panah. Eh! Yan Han Liu, Hong Lian, Zizou, Huaxue, dan yang lainnya semuanya adalah ahli tato spiritual, jadi mereka secara alami tahu bahwa Cu Hen sedang mengatur pola alat. Tapi seperti apa pola alatnya, tidak ada yang tahu. Apakah ini pola alat tertinggi? Yan Han Liu bergumam dengan suara rendah, lalu menggelengkan kepalanya, sepertinya ada yang salah dengan beberapa jimat itu. Zizou sedikit mengernyit dan mengerucutkan bibir merahnya, terlihat sedikit tidak yakin. Dalam waktu kurang dari dua detik, Cu Hen menarik energi Reiki. Anak panah di tangannya sepertinya tidak banyak berubah kecuali serangkaian jimat aneh. Kemudian, Cu Hen mengembalikan anak panah itu kepada pemanah, dan berkata, coba lagi. Nada suaranya yang acu tak acu dan matanya yang tenang memancarkan aura yang tak tertahankan. Pemanah itu mengambil anak panah di tangannya, lalu segera menarik tali busurnya dengan familiar. Sama seperti tiga kali sebelumnya, dia menarik busurnya menjadi bentuk bulan purnama. Mata semua orang tertuju padanya. Melepaskan. Desir. Bersamaan dengan suara Cu Hen, seberkas cahaya terang tiba-tiba meledak, dan gelombang udara yang kuat menyapu separuh tempat latihan, menimbulkan aliran udara spiral yang menggulung dedaunan, pasir, dan batu yang berguguran di tanah. Anak panah itu berkembang dengan cahaya yang menyilaukan, dan ketika mengenai sasaran di tengah sasaran, anak panah itu benar-benar menembusnya seolah-olah itu adalah selembar kertas tipis. Kemudian, dengan suara keras yang teredam, anak panah tersebut langsung menembus dinding batu gunung besar di belakang tempat latihan, hanya menyisakan lubang bundar kecil. Apa? Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Pemana yang menembakkan anak panah itu tercengang, seolah-olah dia mempertanyakan hidupnya sendiri. Wakil Jenderal Liu Buru-Buru berlari ke depan dinding batu, dan membuka sudut matanya untuk melihat ke dalam lubang bundar. Setelah mencari beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan hampa, dan berkata, Jenderal, saya tidak dapat melihat dengan jelas. Saya memperkirakan kedalamannya setidaknya 5 meter atau lebih. Hai! Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kam militer menghirup udara dingin. Pandangan semua orang terhadap Chuhen telah sedikit berubah. Aku tahu, itu adalah pola jimat lonjakan angin, Zizou, yang sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba berseru. Apa pola jimat lonjakan angin itu? Kakak senior Zizou, Hua Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah pola alat khusus yang dirancang khusus untuk busur dan anak panah. Saat anak panah itu bergerak, ia dapat langsung meningkatkan daya tembusnya lebih dari seribu kali lipat. Meningkatkan daya tembus lebih dari seribu kali lipat. Keributan. Seluruh penonton sekali lagi tercengang. Dengan cara ini, bahkan anak panah yang ditembakkan oleh para pemanah biasa ini sudah cukup untuk mengancam para ahli tahap Void Piercing. Saya hanya mengetahui pola alat pembunuh ekstrim yang meningkatkan daya tembus busur dan anak panah. Apakah ada bedanya dengan pola alat lonjakan angin ini? Yan Han Liu dengan santai bertanya. Zizou sedikit mengangkat kepalanya yang halus, dan dengan lembut berkata, dapat dikatakan bahwa Wind Spike adalah versi yang ditingkatkan dari Extreme Kill. Extreme Kill paling banyak dapat meningkatkan daya tembus sebanyak 500 kali lipat, sedangkan Wind Spike dapat setidaknya meningkatkannya 800 kali lipat. Namun, susunan pola jimat lonjakan angin telah lama hilang. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, Zizou dengan jelas merendahkan suaranya. Dia menatap wajah tenang Chu Han dengan kebingungan. Bagaimana dia bisa mengetahui teknik pengaturan rune yang begitu mendalam? Chu Han tidak memperhatikan tatapan aneh orang banyak. Dia kembali menatap Chang Meng, dan berkata, General Chang, berapa banyak anak panah yang kamu bawa kali ini? Ah, Chang Meng tertegun pada awalnya, tapi kemudian dia sadar kembali, dan sikapnya berubah dengan cepat. Melapor kepada Tuan Muda Chu Han, kami membawa total 50 ribu anak panah. 50 ribu? Chu Han bergumam pada dirinya sendiri, saya khawatir 50 ribu itu terlalu sedikit. Berapa banyak yang kamu butuhkan, Tuan Muda? Saya membutuhkan setidaknya 100 ribu anak panah. Beri aku waktu, dan aku masih bisa menjatuhkan 50 ribu anak panah, kata Chang Meng dengan suara rendah. Aku harus merepotkanmu. Satu jam kemudian, di tenda yang luas dan terang, Chu Han menghadapi Yan Han Liu, Hong Lian, Zisu, Silan, dan lainnya. Pertama, saya ingin menuliskan pola alat lonjakan angin pada semua anak panah untuk meningkatkan daya tembus dan mematikan anak panah tersebut. Kata-kata Chu Han singkat dan jelas. Jadi, kamu ingin mengajari kami metode menyiapkan pola jimat lonjakan angin. Yan Han Liu berkata sambil tersenyum. Ya, itu lumayan. Kita bisa mempelajari teknik jimat yang sudah lama hilang dengan membantu di sini. Sama sekali tidak rugi. Chu Han tersenyum ringan dan terus menjelaskan. Pola jimat lonjakan angin membutuhkan banyak energi, jadi kita perlu mengekstrak energi dari batu kristal asal. Chu Han dengan santai mengeluarkan beberapa batu kristal asal bermutu tinggi. Sumber kristal yang terkandung dalam sepuluh batu kristal asal bermutu tinggi hampir tidak dapat menyelesaikan pola jimat lonjakan angin dengan daya tembus sekitar seribu kali lipat. Dibutuhkan sepuluh batu kristal asal bermutu tinggi untuk menyelesaikan satu panah lonjakan angin. Seratus ribu anak panah berarti dia harus menghabiskan satu juta batu kristal asal bermutu tinggi. Ini berarti seperlima dari lima juta batu kristal asal bermutu tinggi yang dipinjam Chu Han dari Kiteng telah habis. Apalagi dengan syarat tidak ada kesalahan. Harus diakui bahwa ahli Tatoro benar-benar boros. Pola jimat lonjakan angin membutuhkan seratus jimat tingkat tinggi dan 32 jimat tingkat roh. Di antara jimat tingkat roh, ada tiga yang lebih sulit dikendalikan. Yang pertama adalah rune transposisi daluo. Begitu Chu Han selesai berbicara, energi reiki yang lembut naik ke ujung jarinya dan mengalir seperti nyala api emas sebelum berubah menjadi rune yang tampak seperti lingkaran. Fluktuasi energi samar terpancar dari rune, dan semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa aliran udara di dalam tenda menjadi jauh lebih gelisah. Termasuk Yan Han Liu, Hong Lian, Nong Ki, Hua Xue, dan Master Tatoro lainnya dari Sekte Seribu Bangau memandang rune itu dengan terkejut. Chu Han menjelaskan secara rincin karakteristik rune dan metode memadatkannya. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak lama kemudian, Yan Han Liu mengulurkan tangannya, dan seuntai cahaya perak terang melingkari ujung jarinya. Dia menjentikkan jarinya dengan ringan, dan seiring dengan aliran udara yang bergetar ringan, sebuah tanda aneh yang tampak seperti kaca berwarna muncul di depan semua orang. Wow itu menakjubkan. Seru Huaxue. Chu Han menganggup memuji. Sebagai salah satu murid inti dari Sekte Seribu Bangau dan salah satu dari tujuh jenius absolut surga, bakat Yan Han Liu memang mengejutkan. Bersenandung. 547. Barak Taring Naga. Setelah mendengar bahwa beberapa ahli yang dapat meningkatkan daya tembus anak panah mereka sebanyak seribu kali lipat telah tiba, suasana di barak menjadi jauh lebih gelisah dari biasanya. Chu Han tidak memberitahu Jenderal Chang ke apa yang akan mereka lakukan. Ia hanya mengatakan bahwa musuh yang mereka hadapi sangat kuat, sehingga mereka harus memperkuat kualitas pasukan secara keseluruhan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah menampilkan kemampuan kuat, Winton Rune, Chu Han mengajari Yan Han Liu, Zizou, dan Master Tatoro lainnya cara mengatur Rune. Orang-orang yang dibawa silan bersamanya adalah ahli Tatoro paling berbakat dan berprestasi dari Sekte Seribu Bangau. Dengan penjelasan rincin Chu Han, semua orang dengan cepat memahami metode penyusunan Winton Rune. Di antara mereka, yang tercepat adalah pemimpin absolut Yan Han Liu dan Zizou. Keduanya hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 jam untuk berhasil menuliskan Winton Tul Rune pada anak panah. Di hari kedua, semua orang mulai sibuk. Gelombang demi gelombang anak panah dikirim ke barak. Kemudian, semua orang bekerja sama untuk menyusun dan menuliskan tanda alat pada anak panah. Anak panah biasa menjelma menjadi duri dengan pola cahaya kemasan yang mengalir. Setiap prajurit terkagum-kagum, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Kecepatan kelompok itu sangat cepat. Terutama menjelang akhir, mereka menjadi semakin terampil, seolah-olah mereka sudah bisa menguasainya. Dalam beberapa hari pertama, mereka hanya dapat menorehkan paling banyak beberapa ribu anak panah. Nantinya, tidak akan menjadi masalah besar untuk menuliskan Rune alat pada 10 ribu anak panah sehari. Jenderal Changka akan lari ke tenda Chu Han setiap dua hari sekali. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyimpan sejumlah anak panah untuk digunakan nanti. Jika dia bisa mempelajari metode menyusun Winton Tull Rune, itu akan menjadi sempurna. Di dalam tenda yang luas dan terang, Yan Han Liu, Hong Lian, Xi Su, dan yang lainnya semuanya memiliki serangkaian tanda gemilang yang melayang di sekitar ujung jari mereka. Rune yang indah itu seperti kupu-kupu roh anggun yang menari di udara. Terlepas dari apakah itu siang atau malam, seluruh tenda dipenuhi dengan kemegahan. Dua kotak anak panah ditempatkan di depan setiap orang. Yang kanan diangkat dan yang kiri diturunkan. Setiap kali anak panah ditorehkan dengan alat Rune, seolah-olah panah itu telah dibaptis oleh cahaya suci. Itu bersinar dan memancarkan aura dingin yang menusuk. Ah, aku sedikit lelah. Hua Sue menguap dan meregangkan bahunya dalam-dalam. Dia mencibir mulut kecilnya dengan ekspresi bosan. Huff, orang terkutuk itu. Dia meninggalkan kita di sini untuk membantunya membuat panah sementara dia lari entah kemana. Aku benar-benar ingin menghajarnya sampai mati. He he, kamu selalu merepotkan. Tidak ada orang lain yang mengeluh. Ayo, perbaiki kotak panah ini. Luki menyeringai sambil memindahkan kotak penuh anak panah ke depan Hua Sue. Apakah kamu mencoba membuatku lelah sampai mati? Tidak ada jalan lain. Saya bukan seniman Tato. Huff, Hua Sue sangat marah sehingga dia hanya bisa melotot. Tidak ada yang istirahat hari ini. Bahkan Silan, Kiteng, Fukin, dan lainnya membantu masalah sepele lainnya. Namun, sosok Cuhen telah menghilang sejak kemarin, dan dia belum muncul hingga pagi ini. Saudari Silan, di mana Cuhenmu? Ah, saya tidak punya ide. Silan mengatur anak panah di depannya saat dia menjawab. Dia pasti pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Lupakan dia. Aku juga perlu istirahat. Aku lelah sekali. Setelah itu, Hua Sue berdiri dan lari keluar tenda. Namun, ketika dia sampai di pintu, dia menabrak seseorang. Ah, siapa itu? Apakah menyenangkan memiliki mata? Hua Sue menyentuh kepalanya dan memarahi. Lalu, dia melihat lebih dekat. Orang di depannya tidak lain adalah Cuhen yang telah hilang selama sehari. Anda, Hua Sue memandang Cuhen dengan lemah seperti anak kucing yang ketahuan mencuri makanan. Kenapa kamu kembali? Aku datang untuk mencarimu, jawab Cuhen. Mencariku. Mata besar Hua Sue berubah gelisah. Mengapa? Aku tidak mengendur. Tunggu, kenapa aku harus mengendur? Kenapa aku harus takut padamu? Hua Sue tiba-tiba menjadi pintar. Sepertinya dia bekerja untuk Cuhen secara gratis. Dia tidak perlu takut sama sekali. Ikut denganku. Setelah mengatakan itu, Cuhen dengan santai menyeret Hua Sue pergi. Di samping sungai di lembah sungai hitam. Di ujung sungai lebar itu ada air terjun berwarna perak. Bunga dan rumput bermekaran penuh. Rumputan hijau penuh vitalitas. Mengapa kamu mencariku sendirian? Hua Sue memandangnya dengan lemah. Lalu, matanya menjadi cerah. Apakah kamu akan memberiku hadiah? Cuhen bingung. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak akan memberiku hadiah? Lalu kenapa kamu mencariku? Tentu saja, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Tidak bisakah kamu mencarinya? Hua Sue punya firasat buruk. Aku hanya bisa mencarimu. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Menerima tatapan Cuhen yang sedikit panas, detak jantung Hua Sue bertambah cepat. Wajahnya memerah. Jadi, jadi aku sangat istimewa. Lalu, apa itu? Hem, alkimia. Mereka bukan ahli tato di bidang alkimia. Aku hanya bisa mencarimu untuk melakukan alkimia. Begitu dia mengatakan itu, rasa tidak nyaman di tubuh Hua Sue menghilang. Pada saat itu, dia hanya ingin mencekik Cuhen sampai mati. Apakah kamu tahu cara membuat pil kekuatan naga? Tanya Cuhen. Hua Sue menganggup kosong. Lalu, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saya tidak. Cuhen mengangkat alisnya. Ini jenis yang sangat sederhana. Ini adalah pil yang dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang sepuluh kali lipat. Aku tahu. Kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak kepadaku. Itu hanya pil kekuatan naga yang meningkatkan kekuatan seseorang setelah memakannya. Ini sangat sederhana. Jadi, kamu tahu caranya? Tidak-tidak. Hua Sue segera menutup mulutnya dan bertanya dengan polos, apa yang baru saja aku katakan. Cuhen kesal sekaligus geli. Baiklah, berhentilah bermain. Aku serius. Aku juga serius. Aku tidak akan menjadi budakmu. Anda meminta saya melakukan ini dan itu setiap hari. Apakah aku berhutang sesuatu padamu? Selama kamu membantuku dengan alkimia, aku akan menjanjikan apapun padamu di masa depan. Benar-benar. Mata Hua Sue berbinar. Ya, Cuhen mengangguk. Hua Sue mengerutkan bibirnya dengan puas dan bertanya, kamu ingin pil kekuatan naga untuk apa? Untuk dimakan para prajurit. Cuhen tidak menyangkalnya. Ya, pil kekuatan naga dapat meningkatkan kekuatan tubuh daging sebanyak 10 kali lipat. Selain kekuatan menusuk pola alat penusuk angin yang seribu kali lipat. Dengan cara ini, tingkat mematikan dari panah yang ditembakkan adalah 10 ribu kali lipat dari biasanya. Kekuatan semacam ini cukup untuk mematahkan pertahanan ahli Void Piercing Stage. Itu tidak akan berhasil. Hua Sue menggelengkan kepalanya. Efek pengobatan dari pil kekuatan naga terlalu berlebihan. Fisik orang biasa tidak dapat menahan dampak dari efek pengobatan sama sekali. Saya khawatir saat para prajurit memakan pil kekuatan naga, pembuluh darah mereka akan pecah dan mereka akan mati di detik berikutnya. Meskipun para prajurit pasukan naga Fang semuanya kuat dan tegap. Dibandingkan dengan para murid yang berasal dari sekte, mereka tampak agak lemah. Tubuh biasa akan kesulitan menahan dampak dari Dragon Power Pill. Namun, Cuhen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu untuk sedikit mengubah langkah-langkah alkimia. Oh, ini bunga lonceng angin. Dengan jentikan telapak tangan Cuhen, tanaman berbentuk lonceng muncul di tangannya. Jika Anda menambahkan bunga lonceng angin dan beberapa bahan obat tambahan lainnya, risikonya bisa sangat berkurang. Eh, kamu memang tahu banyak. Hua Sue berkata dengan heran. Cuhen tersenyum. Tidak ada waktu yang terbuang. Cobalah menyempurnakan Pot Dragon Power Pill terlebih dahulu. Setelah dia selesai berbicara, Cuhen mengeluarkan beberapa lusin set bahan obat. Alis Hua Sue yang berbentuk pohon wilau terangkat ringan. Jadi alasan dia menghilang selama sehari adalah untuk menyiapkan ramuan obat tersebut. Sepertinya di seluruh kamp militer, satu-satunya orang yang tidak mau mengendur adalah Cuhen sendiri. Pertama-tama aku akan mengajarimu cara mengubah rune itu. Cuhen mulai menjelaskan secara detail kata demi kata. Sekitar setengah jam kemudian, Cuhen menatap Hua Sue dengan agak tak berdaya, yang kelopak matanya berat dan kepalanya terkulai. Lupakan saja. Kamu istirahat dulu. Hua Sue dengan kaku mengangkat wajahnya. Apakah kamu sudah selesai? Ya. Itu bagus. Saya akan mulai menyempurnakan pilnya. Anda. Saya pikir itu adalah sesuatu yang mendalam. Ternyata sesederhana itu. Lihat saja dari samping. Aku akan selesai dalam waktu kurang dari setengah jam. Setengah jam. Cuhen tercengang. Gadis ini tidak mungkin membualkan. Berdasarkan pemahamannya, Dragon Power Pill akan membutuhkan setidaknya 4 jam untuk diselesaikan. Selain itu, hal itu membutuhkan sosok tingkat master. Saat dia berpikir, dia melihat Hua Sue mengangkat tangan kecilnya. Cahaya putih menyala, diikuti dengan dentang yang keras. Sebuah kuali berat berkaki tiga mendarat dengan kokoh di atas rumput. Ini. Mata Cuhen berbinar. Dia melihat kuali berat ini tingginya sekitar 2 meter. Seluruh tubuhnya berwarna hijau tua. Badan kuali diukir dengan pola binatang purba. Pola binatang itu adalah ular hijau dengan 2 sayap. Sisik halus yang menonjol sangat halus. Ini kuali anak hijau, senjata suci. Hua Sue berkata dengan bangga sambil menggelengkan kepalanya. Cuhen menganggup diam-diam. Kuali bernama Green Child Cauldron ini sepertinya tidak memiliki sesuatu yang istimewa di luarnya. Namun, itu mengandung aura yang sangat kuat dan panas. Mengamatinya dari jarak dekat, samar-samar dia bisa melihat cahaya neon yang menempel di badan kuali. Mundur, kata Hua Sue. Cuhen melakukan apa yang diperintahkan dan melangkah kembali ke samping. Segera setelah itu, energi reiki yang lembut namun padat dilepaskan dari tubuh Hua Sue. Cahaya itu seperti air mancur spiritual yang menyelimuti Green Child Cauldron. Bas-bas, terdengar suara dengungan lembut. Dalam sekejap, tubuh Green Child Cauldron memancarkan cahaya terang. Pola ular terbang di badan kuali tampak menjadi hidup. Itu berubah menjadi bayangan yang mengalir dan berputar di sekitar kuali. Zeng. 548. Dengeng dengungan. Area di belakang kam militer kosong. Cuhen berdiri sekitar 7 hingga 8 meter di belakang Hua Sue, melihat pemandangan di depannya dengan terkejut. Hua Sue duduk tegak di tanah. Wajah mungilnya yang lucu lebih serius dari biasanya. Energi reiki yang tak ada habisnya menyebar dari istana niwan Hua Sue dan melonjak menuju kuali suci Aokiji di depannya. Kuali suci melayang di udara. Seluruh tubuhnya terbungkus api merah menyala. Gelombang udara yang panas menyebar ke segala arah. Dari jauh tampak seperti bola api. Dengeng dengungan. Lampu hijau yang tampak seperti ular melilit kuali Aokiji, berbelok ke kiri dan kanan seperti makhluk roh penjaga. Di udara sekitar Aokiji Cauldron, ada ratusan rune yang bersinar terang. Rune-rune itu saling terkait satu sama lain, seperti sudut langit berbintang yang tak berujung. Itu sangat mempesona dan mempesona. Hua Sue dengan tenang mengendalikan panas di bawah kuali dan dengan tenang mengubah pengaturan rune. Suhu dalam radius 100 meter terasa sedikit panas. Tidak lama kemudian, Chu Hen bisa mencium aroma samar ramuan. Melihat sikap Hua Sue yang terampil dan santai, Chu Hen sedikit terkejut. Dia tidak berharap dia memiliki pencapaian tingkat tinggi dalam pemurnian ramuan di usia yang begitu mudah. Apalagi saat dia mengendalikan alat suci, Aokiji Cauldron, dengan mudah. Sungguh patut dipuji. Saya telah meremehkan gadis ini. Chu Hen bergumam pelan. Mau tak mau dia bertanya-tanya seperti apa sekte fraksi Kun Liu itu. Bagaimana mereka bisa mengembangkan kelompok yang luar biasa seperti sitar, catur, kaligrafi, dan melukis. Dengeng dengungan. Saat Chu Hen sedang merenung, gelombang panas yang kuat tiba-tiba menyapu. Kemudian, Hua Sue tiba-tiba mempercepat ritme pengendalian energi reiki. Di bawah kendalinya, Rune yang menari di langit seperti kupu-kupu spiritual yang meninggalkan sarangnya. Mereka dengan cepat mengerumuni Aokiji Cauldron. Kuali Aokiji juga memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Rune tersebut melewati cahaya hijau terang dan langsung menyatu dengan bagian dalam kuali suci. Setiap langkah stabil dan teratur. Menarik. Hua Suein membuka mulutnya sedikit dan menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, berbagai pola cahaya yang menyelimuti kuali anak hijau dengan cepat menyatu, dan api yang menyelimuti badan kuali juga dengan cepat meleleh. Dengan suara keras yang teredam, kuali suci dengan lembut jatuh ke tanah. Dia stabil seperti gunung. Baiklah, kurang dari setengah jam. Hua Suei bertepuk tangan dan berbalik untuk berkedip ke arah Chou Hen. Sangat cepat. Wajah Chou Hen dipenuhi kejutan. Apalagi, hal ini dianggap lambat. Aku bahkan tidak ingin mengolah permen semacam ini. Oke. Hua Suei berkata dengan bangga. Chou Hen tersenyum. Saya ingin tahu seberapa efektifnya. Selama metode peningkatanmu benar, tidak akan ada masalah. Seharusnya tidak ada kesalahan. Metode pemurnian pil kekuatan naga ditinggalkan oleh Patriark Lei Huan dari kota Seinbel. Semua pengetahuan yang dimiliki Chou Hen sebagai ahli tato juga berasal dari Lei Huan. Mari kita buka dan lihat. Kemudian, Hua Suei melambaikan tangannya, dan tutup kuali pun melayang. Seiring dengan aroma pil obat yang kental, lebih dari 100 pil merah tua terbang keluar. Hua Suei dengan santai mengeluarkan botol giyok berukuran sedang. Sambil berpikir, dia membungkus pil obat itu dengan energi reiki dan memasukkannya ke dalam botol. 123 pil. Jika kita melelangnya, kita bisa menjualnya seharga ratusan ribu kristal primordial bermutu tinggi. Hua Suei melemparkan botol giyok itu ke Chou Hen. Chou Hen menerima botol itu. Botolnya agak panas saat disentuh, dan aromanya yang kaya membuat pikiran seseorang bergetar. Pil kekuatan naga ini hanya berguna bagi orang-orang yang berada di bawah alam penusup kekosongan. Bagi kami, tidak ada efek apapun, tambah Hua Suei. Chou Hen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Sesaat kemudian, di bidang pelatihan militer. Wow! Di tengah keheranan, seorang prajurit muda dengan mudah menarik busur berat yang beratnya lebih dari 300 kg. Ini. Kekuatan orang ini. Biasanya, tidak mudah bagi pihak lain untuk mengangkat busur berat ini. Tapi sekarang, di bawah tatapan Chang Ke, Wakil Jenderal Liu, Ki Teng, Lu Qi, dan yang lainnya, tali busur dengan cepat berubah menjadi bentuk bulan purnama. Sebuah anak panah yang dikelilingi oleh cahaya kemasan samar ditempatkan di tali busur, memancarkan aura yang tajam. Lepaskan panahnya. Zeng! Tali busur mengeluarkan suara pelan, dan seberkas cahaya langsung ditembakkan. Merobek udara dan membelah udara, momentumnya sungguh mencengangkan. Gelombang udara yang kuat miring ke atas, dan anak panah itu berubah menjadi seberkas cahaya yang membubung ke langit. Anak panah itu terbang sejauh dua mil, dan tenggelam ke dinding gunung yang lebarnya puluhan meter. Ia menembus, dan terbang keluar dari belakang. Berengsek! Ini. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan seluruh prajurit di kam militer terlonjak ketakutan. Bahkan mata Chang Ke membelalak kaget. Prajurit yang melepaskan anak panah itu berdiri tercengang di tempat, menatap tangannya sendiri dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Apakah dia baru saja menembakkan panah itu? Kenapa ini terasa seperti mimpi? Chu Hen, yang berdiri di samping, mengangguk sambil berpikir. Panah tadi adalah efek dari, pil kekuatan naga, yang dikonsumsi pihak lain. Kekuatan dan jangkauan busur berat itu sudah luar biasa. Pil kekuatan naga meningkatkan kekuatannya sepuluh kali lipat, dan pola alat duri angin meningkatkan kekuatan penetrasi panah sebanyak seribu kali lipat. Dibandingkan dengan fondasi aslinya, ini meningkatkan tingkat kematian lebih dari sepuluh ribu kali lipat. Kekuatan panah itu cukup untuk mengancam ahli realem Void Piercing. Tentu saja ahli Void Piercing realem tidak akan tinggal diam dan membiarkan Anda menjadi sasaran, terutama dalam hal kecepatan. Seorang ahli realem Void Piercing dapat membunuh orang-orang ini dalam sekejap. Jadi, ini hanyalah langkah pertama bagi Chu Hen. Tuan muda Chu Hen, kamu terlalu luar biasa. Chang ke berjalan ke sisi Chu Hen dengan wajah penuh senyuman. Ini aku juga. Saya menyempurnakan pil kekuatan naga ini. Hua Sui buru-buru menerima pujian, pamer seperti gadis kecil. Chu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Jenderal Chang, cobalah melengkapi busur dan anak panah para prajurit dengan busur yang berat dan kuat. Apakah semua orang membutuhkannya? Chang ke bertanya. Ya, mustahil. Apakah kamu mencoba membuatku lelah sampai mati? Hua Sui memarahi dengan sangat tidak puas. Setiap orang dilengkapi dengan busur berat yang kuat. Dengan kata lain, semua prajurit di pasukan gigi naga perlu mengonsumsi pil kekuatan naga. 20 ribu tentara, satu pil untuk setiap orang berarti 20 ribu pil. Ini jelas merupakan proyek besar. Kamu punya Green Child Cauldron, apa yang kamu takutkan? Jawab Chu Hen. Huff, kamu masih mengatakan itu masuk akal, bukan? Aku tidak ingin diperas olehmu. Hua Sui cemberut, wajahnya penuh ketidaksenangan. Meskipun dia memiliki kuali anak hijau, menurut hasil dari 100 pil kekuatan naga per kuali, dia perlu memperbaikinya 200 kali. Bagi Hua Sui, yang tidak terlalu rajin, ini semacam penyiksaan. Kamu tidak membantuku, Chu Hen tersenyum nakal. Tidak. Apa kamu yakin? Saya yakin. Saya adalah pemimpin Gunung Kun Liu. Jika Anda tidak mendengarkan perintah pemimpin, saya akan mengusir Anda dari gunung. Jadi percakapan berakhir. Setelah Hua Sui mengutuk Chu Hen ratusan kali di dalam hatinya, dia mengeluarkan kuali anak hijau dan pergi ke belakang gunung. 549. Wah. Aku akhirnya selesai mengukir tanda alat duri angin terkutuk ini. Aku benar-benar kelelahan. Ya, saya tidak melihat matahari di luar selama lebih dari 10 hari. Ini pertama kalinya aku merasakan udara di luar tenda begitu segar. Setelah lebih dari 10 hari kerja keras, 100 ribu anak panah biasa semuanya diukir dengan tanda perkakas dan disempurnakan menjadi panah duri angin yang memiliki daya tembus seribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Yan Han Liu, Hong Lian, Nong Qi, dan yang lainnya berjalan keluar tenda satu demi satu dan meregangkan anggota tubuh mereka yang kaku. Boom. Namun, pada saat inilah tanah tiba-tiba bergetar. Dua ledakan keras tiba-tiba meledak di langit di belakang mereka. Semua orang terkejut dan melihat ke atas. Mereka melihat dua pilar cahaya perak yang tampak kokoh menembus langit seperti aurora, langsung menghantam gunung yang lebarnya 100 meter. Gemuruh. Segera setelah itu, tanah berguncang lebih hebat lagi. Dua pilar cahaya perak menembus gunung dari bawah ke atas. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan ruang itu sedikit terdistorsi. Gemuruh. Kekuatan besar itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Detik berikutnya, bebatuan beterbangan kemana-mana, debu membubung, dan gelombang debu yang mengejutkan membubung ke langit. Dalam sekejap mata, gunung itu terlempar ke tanah. Kekuatan yang melonjak memicu gelombang udara yang dahsyat. Angin menderu-deru, dan langit menjadi gelap. Apa yang sudah terjadi? Beberapa dari mereka saling memandang dengan bingung. Yan Han Liu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya tidak ada waktu untuk istirahat. Kita harus sibuk lagi. Di gunung di belakang kam militer. Melihat gunung di depan mereka yang langsung dilenyapkan, Chang Chi dan para prajurit pasukan Dragon Fang semuanya tercengang. Tidak jauh di depan mereka ada dua meriam. Meriam itu diukir dengan tanda aneh yang berkilau dan mengalir seperti pola tanaman merambat gunung. Para prajurit yang berdiri di samping meriam semuanya tercengang. Salah satu dari mereka berkata dengan bingung, ini pertama kalinya aku melihat meriam yang begitu kuat. Sepertinya hari dinasti angin berkabut kita menaklukkan dunia akan tiba. Terlalu ganas. Dengan meriam ini, kita bisa menaklukkan kota manapun. Mendengarkan percakapan di sekitarnya, Chu Hen yang berdiri di sampingnya hanya tersenyum. Chang Kui menelan ludah. Saat dia hendak melangkah maju dan mengatakan sesuatu, Yan Han Liu, Hong Lian, Zisu, dan yang lainnya sudah terbang. Hal menarik apa yang kamu temukan kali ini? Magang junior saudara Chu Hen. Yan Han Liu mendarat di depan semua orang sambil tersenyum. Chu Hen menunjuk kedua meriam pengepungan dan berkata, Tidak, saya baru saja memodifikasinya. Oh, meriam. Yang lainnya sedikit terkejut. Yan Han Liu kemudian bertanya, Sepertinya turbulensi energi barusan bukan disebabkan oleh bubuk mesiu. Ini memang bukan bubuk mesiu. Dampak bubuk mesiu terbatas. Aku telah mengganti peluru meriam yang aku tembakan dengan jimat pangkat roh. Chu Hen menjelaskan. Jimat tingkat roh. Apa? Semua orang menjadi sedikit gelisah lagi. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui tentang jimat. Itu adalah alat khusus yang disempurnakan oleh ahli prasasti yang dapat meledak dalam sekejap dan sebagian besar digunakan untuk menciptakan kekacauan. Jimat tingkat rendah adalah spirit fall talisman. Di masa lalu, jimat pertama yang bersentuhan dengan Chu Hen di prefektur Tensei adalah jimat tingkat rendah semacam ini. Yang levelnya lebih tinggi adalah spirit fire talisman, heavenly thunder talisman, violent ice talisman, dan seterusnya. Adapun jimat tingkat roh, seperti namanya, itu adalah alat yang disempurnakan oleh Master Tatoroh. Kekuatan yang dikandungnya berada di atas jimat tingkat tinggi. Bahkan ahli alam Void Piercing tidak berani meremehkan kekuatan destruktif dari jimat tingkat roh. Tak heran jika kekuatan dua meriam saja mampu meratakan gunung. Faktanya, ini sudah melampaui jangkauan meriam. Lebih tepat menyebutnya Crystal Cannon. Namun demikian, metode untuk menyempurnakan jimat tingkat roh juga sangat rumit. Kompleksitasnya jauh di atas pola alat penusuk angin. Selain itu, jumlah batu kristal asal yang dibutuhkan untuk jimat itu jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, setelah mendengarkan penjelasan Chuhen, semua orang sedikit banyak terdiam. Setelah ini, mereka akan menjadi sangat sibuk lagi. Chuhen bertanya, kalian semua seharusnya bisa menyempurnakan jimat tingkat roh, kan? Semua orang menganggup berturut-turut. Apakah kamu memerlukan jimat dengan atribut itu? Saya hanya mengetahui jimat atribut S, kata Master Tatoroh dari Sekte Seribu Bangau. Saya hanya mengetahui jimat atribut petir dan api juga. Saya belum mencoba yang lain, kata Hong Lian. Semuanya baik-baik saja, jawab Chuhen. Semakin rumit atributnya, semakin banyak pula atributnya. Bagaimanapun, itu adalah dampak yang sangat besar yang dihasilkan dalam sekejap. Semakin banyak jenis atribut yang ada, semakin mampu membuat musuh lengah. Jenderal Chang, berapa banyak meriam pengepungan yang ada di barak? Chuhen memandang Changke. Tuan muda Chu, totalnya ada seratus. Kalau belum cukup, aku bisa mengerahkan seratus orang lagi, kata Changke penuh hormat. Dibandingkan hari pertama, sikap Changke terhadap Chuhen benar-benar berubah 180 derajat. Dari panah penusuk angin hingga pil kekuatan naga, hingga meriam kristal yang menakutkan. Changke sepenuhnya yakin dengan metode Chuhen. Untungnya, dia belum pernah bertemu jenderal seperti Chuhen ketika dia memimpin pasukan berperang di masa lalu. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa meninggalkan ampasnya. Sudah cukup, aku tidak butuh sebanyak itu, Chuhen mengangkat tangannya dan berkata kepada Yan Han Liu dan yang lainnya, kakak senior Yan, mengenai jumlah jimat tingkat roh, semakin banyak semakin baik. Beritahu saya sebelumnya jika Anda membutuhkan materi apapun. Yang lain menganggup dalam pemahaman diam-diam. Yan Han Liu mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Murid junior, saudara Chuhen, ini pertama kalinya kakak magang seniormu membantu seseorang dalam hal ini atau itu. Setelah ini selesai, bagaimana kamu berencana berterima kasih padaku? Chuhen tersenyum. Jangan khawatir, kakak senior Yan. Jika waktunya tiba, aku pasti akan memberimu hadiah yang pasti akan memuaskanmu. Oh, standar saya sangat tinggi. Saya tidak suka hal-hal yang terlalu biasa. Haha, kakak senior akan tahu kapan waktunya tiba. Jika aku berbohong padamu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau denganku. Kalau begitu, sudah beres. Oh benar, kenapa aku tidak melihat Huak Suei akhir-akhir ini? Zisu bertanya dengan santai. Dia, Chuhen mengendus ringan dan tersenyum sedikit malu. Dia mengatakan bahwa mengatur pola alat itu terlalu melelahkan dan memurnikan pil adalah keahliannya. Jadi saya memintanya untuk membantu saya memurnikan pil. Waktu berlalu hari demi hari, pasukan gigi naga hampir sepenuhnya menutup semua komunikasi dengan dunia luar. Segala macam persiapan sedang berlangsung. Pemurnian pil kekuatan naga, pembuatan jimat tingkat roh, dan peningkatan meriam kristal. Kekuatan pasukan biasa ini meningkat secepat mungkin. Meskipun semua orang diam-diam membagi tugasnya untuk menyelesaikan tugasnya, mereka tetap tidak dapat melakukannya. Ada pertanyaan besar di hati setiap orang. Yaitu, bisakah Chuhen benar-benar menjatuhkan kota Taixiao? Tidak dapat disangkal bahwa Winton Eros yang dikombinasikan dengan pil kekuatan naga memang sangat mematikan. Crystal Chanons yang dikombinasikan dengan jimat level spirit juga bisa menimbulkan ancaman kuat bagi para ahli realem Void Piercing. Tapi jangan lupa, keluargamu di kota Taixiao bukanlah kekuatan biasa. Sebagai keluarga kedua setelah sekte kelas 1, hambatan terbesar di depan Chuhen adalah para ahli alam mendalam bumi yang tak tergoyahkan selain banyak ahli. Meski begitu, semua orang diam-diam tutup mulut dan tidak menyebutkan masalah ini. Mereka hanya membantu secara diam-diam. Udara musim gugur terasa segar dan angin sepoi-sepoi. Sinar matahari yang indah menyinari permukaan air, menyebabkannya berkilau. Saat angin bertiup, dahan dan dedaunan yang rimbun bergoyang, mengeluarkan suara gemerincing. Di bawah kuali anak hijau, kuak suwe bersandar di kaki kuali, menggigit sehelai rumput di sudut mulutnya. Dia terlihat sangat santai. Bermalas-malasan lagi. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar. Sesosok muda muncul di hadapannya, menghalangi sinar matahari. Tanpa bahan obat, ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Mengerti, kuak suwe cemberut, dengan ekspresi yang mengatakan, apa yang dapat kamu lakukan padaku. Chuhen berjongkok dan tersenyum. Bahan obat apa yang kurang? Semuanya. Baiklah, aku akan pergi ke kota Ling dan membelikannya untukmu. Mendengar bahwa dia akan pergi ke kota Ling, mata kuak suwe langsung berbinar. Dia buru-buru menarik ujung pakaian Chuhen. Apakah kamu membutuhkan seseorang untuk membantumu membawa barang? Chuhen tersenyum. Tidak perlu, aku punya cincin penyimpanan. Kalau begitu, apakah kamu membutuhkan pengikut? Coba pikirkan, memiliki seorang gadis kecil yang sangat lucu di sisimu adalah suatu hal yang mulia. Huak suwe berkedip dan tersenyum manis. Melihatnya, Chuhen tidak bisa tidak memikirkan wajah kecil yang polos dan mengemaskan. Ye Yao, gadis yang baik hati itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya saat ini. Chuhen segera berdiri dan sedikit mengangguk. Ayo pergi. Bagus sekali. Aku sudah lama tidak makan tang hulu. Menjelang tengah hari, Chuhen dan Ye Yao memasuki kota Ling. Setelah membeli sejumlah bahan obat untuk menyempurnakan, pil kekuatan naga, Chuhen awalnya ingin kembali lebih awal. Namun, ketika dia melihat Hua suwe begitu bersemangat dan bersenang-senang, dia tidak mengganggu suasana hatinya. Kota Ling tampak lebih hidup dari biasanya hari ini. Kerumunan tidak ada habisnya, ramai dan memancarkan vitalitas yang kuat. Luar biasa, ini sungguh menakjubkan. Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari lantai dua sebuah restoran dan menyebar ke jalan utama. Biasanya, Chuhen hanya akan menanggapi dengan senyuman kepada orang-orang sibuk yang membicarakan dirinya dan tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Namun, saat dia melewati pintu masuk restoran, beberapa kata terakhir menyebabkan dia sedikit menghentikan langkahnya. Siapa yang luar biasa? Mengapa kamu begitu bersemangat? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Orang yang saya bicarakan tentu saja adalah pemimpin generasi muda di provinsi kami. Kepala dari empat Tuan Muda, Tuan Muda Yu, Chang Yuzee. Oh, apa yang sedang terjadi? Apakah Chang Yuzee sudah keluar dari pengasingan? Dia sudah lama keluar. Terlebih lagi, hal pertama yang dilakukan Chang Yuzee setelah keluar adalah membawa pedangnya ke sekte roh dunia lain dan mengarahkan pedangnya ke cuiki. Menurutmu, apa yang terjadi? Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, Tuan Muda Yu dikalahkan oleh Chang Yuzee. 550. Diok Gongzi Chang Yuzee telah keluar dari pengasingan. Hal pertama yang dilakukan adalah menyeret pedangnya ribuan mil ke sekte roh dunia lain. Hanya dengan satu gerakan, dia mengalahkan Yi Gongzi cuiki. Astaga, apakah kamu serius? Benar-benar. Itu benar sekali. Masalah ini telah menyebabkan keributan besar di kota bergaris bulan. Selain itu, basis budidaya Chang Yuzee telah menembus alam Void Piercing tingkat ke-6. Siapakah generasi muda di seluruh provinsi yang dapat bersaing dengannya? Mengapa Chang Yuzee hanya mencari Tuan Muda Yi? Di mana Tuan Muda Yuan dan Tuan Muda Sue? Sederhana sekali, Chang Yuzee secara terbuka mengatakan bahwa selama pertempuran pertemuan besar kanon pedang, Tuan Muda Yuan, Wu Yuan, dan Tuan Muda Darah Sue He keduanya terluka. Hanya Tuan Muda Aneh Cuiki, yang memiliki kekuatan ganda tubuh mendalam spiritualis, telah pulih sepenuhnya. Dia, Chang Yuzee, tidak akan pernah memanfaatkan orang lain saat mereka sedang terpuruk. Oleh karena itu, dia pergi mencari Cuiki terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan berkunjung ke Sekte Asura dan Sekte Seribu Bangau. Lumayan, lumayan sama sekali. Chang Yuzee ini memang pemimpin dari empat Tuan Muda yang hebat. Dia benar-benar memiliki sikap seorang pahlawan. Teriakan pujian terdengar dari Kedai Teh. Meskipun Chang Yuzee tidak dapat menghadiri upacara Pedang Agung Pavilion Pedang Surgawi, dia telah menimbulkan keributan saat dia keluar dari pengasingan. Itu sebanding dengan amukan ombak laut biru yang melanda seluruh provinsi. Tuan Muda Jade adalah satu-satunya jenius terkemuka yang tidak berasal dari Sekte. Dia menerobos ranah Void Piercing sebelum usia 18 tahun. Dia pernah menolak ranting zaitun yang diberikan kepadanya oleh berbagai Sekte. Apalagi saat dia mengatakan bahwa klannya tidak akan kalah dari Sekte di masa mudanya, dia bahkan telah menarik kekaguman dan kekaguman banyak orang. Meskipun para jenius dari berbagai Sekte bermunculan seperti jamur setelah hujan, pancaran sinar Chang Yuzee tidak pernah pudar. Dia adalah kepala dari empat Tuan Muda Agung. Yang lain hanya mengira Chang Yuzee tidak berani berpartisipasi dalam pertemuan besar SWAT Codex. Siapa sangka dalam waktu kurang dari sebulan, Tuan Muda Yu akan menyapu seluruh negeri seperti badai. Kenapa kamu berhenti, Hua Sue, yang memegang tanghulu di satu tangan dan kue di tangan lainnya, berbalik dan melompat ke sisi Chu Hen yang berdiri di pintu masuk restoran. Chu Hen sedikit mengangkat kelopak matanya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Aku baik-baik saja. Oh, Hua Sue cemberut, samar-samar dia bisa melihat sedikit rasa dingin di mata pihak lain. Pada saat itu, suara keras lainnya terdengar. Saya juga mengetahui masalah besar yang juga berhubungan dengan Chang Yuzee. Oh, beritahu aku tentang itu. He he, seorang pedagang dari Moon NCT memberitahuku bahwa pernikahan Chang Yuzee akan diadakan sebulan lagi. Hua, astaga, apakah ini nyata? Putri keluarga manakah yang begitu beruntung bisa menikah dengan Tuan Muda Yu? Kamu mungkin tidak mempercayainya, tapi orang itu adalah putri tertua klan Luo, Luo Mengcang. Jadi itu dia, aku pernah mendengar tentang putri sulung klan Luo. Dia sangat cantik dan sangat berbakat. Dia pasangan yang cocok untuk Tuan Muda Yu. Itu tidak benar. Saya mendengar bahwa Nona Luo bersama Chu Hen, bukan. Dikatakan bahwa karena rindu muda tertua keluarga Luo, Chu Hen meledakan salah satu lengan Mu Yifeng. Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Tapi pikirkanlah, jika itu kamu, apakah kamu akan memilih Chu Hen atau Chang Yuzee? Haha, bukankah itu sudah jelas? Meskipun Chu Hen tidak buruk, dia bukan tandingan Chang Yuzee dalam hal latar belakang, ketenaran, bakat, dan budidaya. Semua orang tahu bahwa seseorang berusaha mencapai ketinggian yang lebih tinggi dan seekor burung yang bagus bertengger di pohon yang patah. Cek-cek, Chang Yuzee ini benar-benar pemenang dalam hidup. Pembicara tidak bersungguh-sungguh, namun pendengar mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam waktu satu bulan, itu akan menjadi pernikahan Tuan Muda Yu dan Nona Luo. Chu Hen, yang berdiri di pintu masuk restoran, sedikit gemetar. Jejak rasa dingin perlahan menyebar di wajahnya. Merasakan aura Chu Hen yang semakin dingin, Hua Sui begitu ketakutan hingga tidak berani bersuara. Dia bertanya dengan hati-hati, Erem, kamu baik-baik saja. Chu Hen memejamkan mata dan berkata dengan lemah, ayo pergi. Aura dinginnya benar-benar berbeda dari saat dia datang. Hua Sui mengikuti di belakangnya dan diam-diam menggigit Tang Hulu. Rasanya hambar seperti mengunyah lilin. Dan segera, keduanya keluar dari gerbang kota. Ketika mereka berdua sampai di jalan kosong di luar kota, aura pembunuh yang dingin tiba-tiba menyerang mereka. Dedaunan menari-nari dan beberapa sosok tajam menghalangi di depan Chu Hen dan Hua Sui. Huff, kamu pencuri kecil Chu Hen, kamu benar-benar punya nyali untuk berani datang ke kota Ling. Kami tidak membuang waktu mencarimu. Anda menabrak moncongnya. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berusia dua puluhan. Dia mengenakan jubah hijau dan tampak agresif. Huff, pedang di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Yang lain juga menatapnya dengan dingin dengan aura pembunuh. Hua Sui terkejut. Dari cara orang-orang ini berpakaian, dia tahu bahwa mereka berasal dari keluargamu di kota Taixiao. Seperti rumor yang beredar, keluargamu memang mencari Chu Hen kemana-mana untuk membalas dendam. Mereka tidak menyangka akan ditemukan di sini. Chu Hen mengangkat kelopak matanya dengan dingin dan suaranya sedingin es. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan berlari sejauh yang aku bisa. Huff, sombong. Pria yang memimpin berteriak, saya sudah memberitahu para tetua keluarga terdekat. Saya khawatir Anda tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Enyah. Chu Hen mengucapkan sepatah kata pun dengan dingin. Kau yang memintanya, hentikan mereka, jangan biarkan dia kabur. Ya. Begitu dia selesai berbicara, Yuan sejati di dalam tubuh mereka mulai melonjak. Kekuatan yang cepat dan ganas melonjak seperti arus deras. Senjata tajam di tangan mereka bersinar cemerlang, seolah-olah telah direndam dalam cahaya ilahi, memancarkan gelombang suara yang bergetar. Membunuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka melompat dan menyerang Chu Hen dengan serangan yang kuat. Pola cahaya dan bayangan pedang yang memenuhi langit memancarkan aura penghancur yang kuat. Melihat Chu Hen yang acuh-ta'acuh yang diselimuti oleh kekuatan batin sejati yang melonjak, wajah cantik Hua Sue berubah. Energi Reiki segera menyebar. Hah. Namun, pada saat ini, hawa dingin yang sangat menakutkan tiba-tiba menyebabkan hati Hua Sue bergetar. Bersamaan dengan itu ada niat membunuh yang mengerikan. Sebelum Hua Sue sempat bereaksi, cahaya ungu aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Chu Hen. Dalam sekejap, ruang di sekitar Chu Hen segera terdistorsi. Kemudian, nyala api ungu muncul entah dari mana dan dengan cepat merangkak ke tubuh beberapa orang. Oh tidak. Wajah beberapa orang berubah drastis saat mereka berteriak di dalam hati. Mereka secara naluriah mendesak kekuatan batin sejati di tubuh mereka untuk melawan. Namun, api ungu yang aneh sebenarnya juga membakar kekuatan batin sejati. Itu seperti nyala api yang membakar tulang yang tidak dapat dihilangkan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Ah. Tidak. Jeritan yang sangat melengking keluar dari mulut beberapa orang. Dalam sekejap mata, tubuh beberapa orang itu berubah menjadi tumpukan abu. Saat angin dingin bertiup, rasanya seperti debu hancur dan menghilang tanpa bekas. Apa? Hua Sue, yang berdiri di belakang, tercengang melihat pemandangan di depannya. Gemuruh. Segera setelah itu, sesosok-sosok yang kuat membangkitkan kekuatan batin sejati yang agung dan kuat seperti lautan badai dan mengejar mereka. Bajingan kecil, aku menginginkan hidupmu. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia berpakaian putih dan memegang pedang panjang di tangannya. Angin seperti pusaran air mengelilingi tubuhnya. Sudah jelas tanpa berpikir bahwa orang ini kemungkinan besar adalah yang disebut tetua klanmu. Chu Hen, kecil, Hua Sue berteriak keras. Hua Sue berseru keras. Sebelum dia selesai berbicara, Chu Hen tiba-tiba berbalik. Apa yang terlihat di mata Hua Sue adalah sepasang pupil ungu iblis. Itu tadi. Kekuatan tak berbentuk menyebar. Murid Hua Sue menyusut lagi dan lagi. Hatinya bergetar lagi dan lagi. Wajah mungilnya yang cantik sepucat selembar kertas. Berdengung. Cahaya ungu yang luar biasa muncul dari mata Chu Hen. Empat titik hitam di kedalaman pupil matanya bergetar hebat. Chu Hen mengangkat kelopak matanya dan ruangan itu bergetar hebat. Dua berkas cahaya ungu meledak. Gelombang udara yang kuat terseret ke udara. Saat mereka bergerak cepat, berkas cahaya dengan cepat berubah menjadi dua anak panah besar. Riak mengalir ke seluruh anak panah dan ditutupi oleh api ungu. Niat membunuh yang sangat dingin menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Tetuamu klan terkejut. Dia buru-buru melambaikan pedang berharga di tangannya dan mengeluarkan aura pedang yang mengjulang tinggi seperti naga yang berenang untuk bertemu dengan dua panah api ungu besar. Bang. Kedua kekuatan menakutkan itu bertabrakan dan segera memicu bola cahaya ungu yang membumbung ke langit. Langit dan bumi kehilangan warna dan gelombang udara menumpuk. Tanah membelah jurang yang dalam satu demi satu. Gempa susulan yang dahsyat melanda segala arah seperti angin kencang. Tetuamu klanmu, yang lengah, langsung terdorong mundur oleh dampak energi ini. Garis-garis darah mengalir dari sudut mulutnya. Ekspresinya menjadi gelap dan diam-diam dia terkejut. Tidak bagus. Pelacur kecil ini terlalu kuat. Aku khawatir aku tidak bisa menanganinya. Yang terbaik adalah melarikan diri. Dalam satu percakapan, tetuamu klanmu mengerti bahwa dia telah meremehkan kekuatan Cuhen. Dia hanya bisa bergegas kembali ke kota Teixiao dan meminta bantuan. Kamu ingin pergi sekarang? Aku khawatir ini sudah terlambat. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Apa? Tetuamu klan merasa ngeri. Ledakan. Detik berikutnya, cahaya ungu yang deras muncul di belakang Cuhen. Fang tanpa batas telah muncul di tangan Cuhen pada suatu saat. Dia mencengkeram pedang perang hitam itu dengan kedua tangannya, dan cahaya ungu yang menyelaukan dengan cepat melonjak ke pedang itu seperti tanaman merambat cahaya. Mata ungu yang dingin menampakkan aura jahat tanpa ampun. Hehehe, aku akan membiarkanmu merasakan teknik pedang pembunuh Sekte Asura. Sudut mulut Cuhen bergerak-gerak. Dia mengangkat pedang perang hitam, dan pada esensi sejati mengguncang dunia. Asura, tebas. Mengaum. Seperti auman binatang buas yang mengejutkan langit, dalam sekejap, cahaya pedang umus lebar seratus kaki jatuh dengan kekuatan untuk membelah langit. Cahaya pedang yang tak terbatas mengguncang langit, dan jurang besar dengan cepat muncul di tanah di depan Cuhen. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Batu beterbangan kemana-mana. Muridmu klan elder menyusut dengan keras, dan ekspresinya berubah drastis. Ledakan. Detik berikutnya, cahaya pedang yang tak terhentikan menebas tubuh tetua klanmu. Yang terakhir bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum dia terbelah menjadi dua. Darah menghujani, dan organ dalamnya tercincang, menghilang dari dunia. terakhir bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelumnya. terakhir bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelumnya. Terima kasih.